Tiba-tiba, seorang penjaga membawa seorang pria parubaya dan bergegas datang ke depan halaman. Ia membungkuk dan berkata, salam, tuan-tuan. Pria parubaya itu pun membungkuk hormat kepada kesepuluh penegak hukum itu. Ada apa? Salah satu penegak hukum bertanya. Penjaga itu menunjuk ke arah pria parubaya dan berkata, orang ini mengatakan bahwa dia telah melihat Kinfei yang di luar kota. Melihat Kinfei yang kesepuluh penegak hukum itu sedikit terkejut dan buru-buru menatap pria parubaya itu dan bertanya, benarkah ini? Ya. Pria parubaya itu mengangguk. Yang mulia. Ada berita tentang Kinfei yang salah satu penegak hukum segera berbalik melihat ke halaman dan berteriak. Pintunya terbuka dan lelaki tua berpakaian hitam itu keluar. Para penegak hukum menunjuk ke arah pria parubaya itu dan bertanya, dia mengatakan bahwa dia telah melihat Kinfei yang di luar kota. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berkilat saat dia mengamati lelaki parubaya itu dan mengerutkan kening. Bagaimana kau tahu bahwa kami sedang mencari Kinfei yang? Ekspresi pria parubaya itu menegang. Kesepuluh penegak hukum itu tercengang dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu benar. Hanya orang-orang dari Istana Iblis yang tahu tentang pengejaran Kinfei yang. Bagaimana orang ini tahu? Apakah ada yang membocorkan berita tersebut? Berbicara. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Tekanan yang tak terlihat dan menakutkan melonjak ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu buru-buru berkata, Tuan, seorang teman saya di Istana Iblis memberi tahu saya. Teman apa? Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Hanya teman biasa. Pria parubaya itu sangat bingung. Penatua Huo dan Nonayun secara pribadi memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan berita penangkapan Kinfei yang ke dunia luar. Namun, teman biasa Anda ini berani menentang perintah dan memberi tahu Anda berita itu. Apakah Anda pikir saya bodoh? Mengapa seorang teman biasa mengatakan hal ini kepadamu? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan marah. Saya. Wajah lelaki setengah baya itu menjadi pucat. Dia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Ia mengira akan mendapat imbalan besar jika memberi tahu mereka, tetapi ia tidak menyangka akan terjerumus dalam dilema. Jika dia tidak memberi tahu mereka, Istana Iblis pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, teman yang memberitahunya berita itu pasti akan terlibat. Apa yang harus dilakukan? Salah satu penegak hukum melirik pria parubaya itu dan berjalan ke sisi pria tua berpakaian hitam itu. Dia berbisik, Tuan, kami akan menginterogasinya nanti. Mari kita tangani Kinfei yang dulu. Orang tua berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam, menatap pria parubaya itu dan bertanya, Di mana kamu melihat Kinfei yang? Tepat di luar kota. Pria parubaya itu buru-buru menjawab. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Orang tua berjubah hitam itu bertanya. Ada juga serigala. Kata pria parubaya itu. Apakah kamu tidak melihat si gila dan pei Tianhong? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Petugas penegak hukum di samping bertanya dengan lembut, Tuan, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Pena Tuah Huo? Tentu saja. Sekalipun hanya Kinfei yang dan Raja Serigala itu, itu tetap bukan sesuatu yang dapat kita tangani. Karena mereka memiliki senjata soverein. Jadi begitu. Aku akan kembali dan mencari Tetua Huo sekarang. Kalian ikuti dia keluar kota untuk melihat-lihat. Ingat, jangan biarkan mereka menemukanmu. Sebaiknya kalian bersembunyi di benda suci spasial. Jika mereka tidak sengaja menemukanmu, pikirkan cara untuk menunda mereka. Lagi pula, mereka masih berteman dengan istana iblis kita. Selama kamu tidak bertindak gegabuh, mereka mungkin tidak akan membunuhmu. Orang tua berpakaian hitam itu memperingatkan. Ya. Sepuluh petugas penegak hukum itu membungkuk dan menjawab. Sesaat kemudian, Sepuluh petugas penegak hukum dan pria parubaya muncul di langit di atas hutan. Selain itu, mereka juga mendengarkan lelaki tua berpakaian hitam dan bersembunyi di benda suci spasial. Tidak seorang pun menatap hutan kosong di luar, mereka bersepuluh tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Mereka memang ada di sini sebelumnya, tetapi mereka pergi belakangan. Sepertinya mereka pergi ke sana. Pria parubaya itu menunjuk ke arah timur laut hutan dan berkata dengan suara gemetar. Ketika salah satu petugas penegak hukum mendengar ini, ia segera mengendalikan benda suci spasial dan terbang ke sana. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak binatang buas dan manusia. Namun, mereka tidak menemukan jejak kinfe yang dan serigala bermata putih. Mungkinkah mereka sudah pergi? Sepuluh petugas penegak hukum itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya akan keluar dan bertanya-tanya. Salah satu mata petugas penegak hukum redup. Dia meninggalkan benda suci spasial dan bertanya kepada binatang buas dan manusia. Namun, binatang buas dan manusia itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat kinfe yang dan serigala bermata putih. Karena itu, kelompok petugas penegak hukum mengendalikan benda suci spasial dan kembali ke tempat asal mereka. Sambil mengamati hutan di luar, salah satu petugas penegak hukum melirik pria paruh baya itu. Kemudian, dia menatap petugas penegak hukum lainnya dan mengangkat alisnya. Jika dia tidak berbohong, maka kinfe yang benar-benar telah pergi. Lalu, apakah kita masih menunggu? Petugas penegak hukum lainnya bertanya. Mari kita tunggu. Penatua Huo dan yang lainnya seharusnya segera tiba. Petugas penegak hukum itu merenung sejenak dan berkata. Dunia kura-kura hitam. Kinfe yang dan serigala bermata putih telah duduk di kebun teh, memperhatikan situasi di luar. Sudah lama sekali. Mereka seharusnya sudah ada di sini sekarang. Namun, mengapa aku belum melihat satupun bayangan? Serigala bermata putih memandang pemandangan di kehampaan dan merasa bingung. Kinfe yang juga bingung. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit dan menatap serigala bermata putih, lalu bertanya, mungkinkah mereka bersembunyi di benda suci spasial? Hah! Serigala bermata putih itu tertegun. Ia merenung sejenak dan mengangguk. Itu mungkin saja. Lagi pula, mereka tahu bahwa kita memiliki senjata ilahi berdaulat dan tidak berani menghadapi kita secara langsung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita keluar dan melihat-lihat? Kinfe yang bertanya. Tentu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kinfe yang meletakkan cangkir tehnya sementara serigala bermata putih memutar kendi anggur. Suara mendesing. Seorang pria dan seekor serigala segera muncul di hutan. Di dalam benda suci spasial. Pria parubaya itu sedang memikirkan bagaimana cara melarikan diri pada saat ini. Karena, jika dia bisa menemukan Kinfe yang, dia bisa menebus kesalahannya. Dia dan temannya mungkin bisa lolos dari malapetaka ini. Akan tetapi, bahkan tidak ada bayangan di sini. Ketika lelaki tua berpakaian hitam dan Penatua Huo tiba, mereka pasti akan menginterogasinya. Terutama Penatua Huo. Sebagai kepala balai penegakan hukum, dia kuat dan banyak akal. Dia punya 10 ribu cara untuk membuatnya bicara. Memikirkan akibatnya, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Namun, ketika Kinfe yang dan serigala bermata putih muncul, secerca harapan langsung menyala di matanya. Dia berteriak, Tuan-tuan, lihat, aku tidak berbohong kepadamu. Mereka ada di sini. 10 petugas penegak hukum itu tercengang dan segera melihat gambar di kehampaan di depan mereka. Ketika mereka melihat pria dan serigala itu, mereka langsung terkejut. Mereka juga bersembunyi di benda suci spasial. Kita harus mengawasi mereka. Salah satu petugas penegak hukum berkata dengan suara yang dalam. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Kinfe yang dan serigala bermata putih melepaskan indera keilahian mereka ke segala arah. Oh tidak. Sekelompok orang yang bersembunyi di benda suci spasial segera mengubah ekspresi mereka. Jika Kinfe yang dan serigala bermata putih mengetahui mereka bersembunyi di sini secara diam-diam, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Namun, itu terlalu tiba-tiba. Mereka benar-benar terkejut. Oleh karena itu, bahkan jika mereka ingin menggunakan benda suci spasial untuk pergi sekarang, sudah terlambat. Indera keilahian manusia dan serigala itu segera menyelimuti benda keilahian spasial itu. Sesuai dengan yang diharapkan, Kinfe yang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian, serigala bermata putih mengaktifkan moment of time dan langsung mendarat di depan benda suci spasial. Kemudian, hukum kematian bergulir dan mencakar benda suci spasial tersebut. Dengan suara keras, benda suci spasial itu hancur di tempat. Pria parubaya dan sepuluh petugas penegak hukum segera meluncur keluar dari benda suci spasial. Petugas penegak hukum di balai iblis. Serigala bermata putih itu menatap ke sepuluh petugas penegak hukum dan berpura-pura terkejut. Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan heran, kau. Tuan Serigala, aku. Pria parubaya itu merasa gugup. Namun, ketika dia memikirkan petugas penegak hukum dari aulah iblis, dia tidak bisa tidak merasa lebih percaya diri. Apakah kamu membawa mereka ke sini? Serigala bermata putih menunjuk ke sepuluh petugas penegak hukum dan bertanya kepada pria parubaya itu. Itu aku. Pria parubaya itu mengangguk. Meskipun ada petugas penegak hukum di sampingnya, dia masih sedikit takut. Kau benar-benar hebat. Kau meminum pil kami dan menghianati kami. Kau mencoba menyenangkan kedua belah pihak. Cahaya dingin melonjak di mata Serigala bermata putih. Pil. Sepuluh petugas penegak hukum terkejut dan menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Apakah dia tidak menceritakannya padamu? Sebelumnya, saat dia melihat kita, dia memberitahu kita bahwa kalian sedang mencari kami. Dia bahkan mencoba membuat kita memberinya enam benda suci tertinggi sebagai hadiah. Namun, benda-benda suci tertinggi bukanlah kubis. Di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak untuknya. Jadi, kami memberinya seratus pil kehidupan ilahi, seratus pil matahari ilahi, dan seratus pil ilahi laut purba, yang semuanya memiliki tujuh ramuan berbentuk naga. Namun, dalam sekejap mata, dia menghianati kita dan berlari menemui Anda untuk menuntut hadiah itu. Dia terlalu serakah. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apa? Begitu banyak pil, dan semuanya memiliki tujuh ramuan berbentuk naga. Sepuluh petugas penegak hukum terkejut. Orang harus tahu bahwa bahkan petugas penegak hukum seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk menikmati pil tingkat ini. Mendesah. Kami benar-benar buta. Kami seharusnya tidak membiarkanmu pergi saat itu. Serigala bermata putih itu mendesah. Kemudian, sudut mulutnya terangkat dan dia menyeringai. Namun, belum terlambat untuk membunuhmu sekarang. Ledakan. Kultifasinya di alam berdaulat tiba-tiba dilepaskan. Tatapan pria paru baya itu bergetar. Dia segera bersembunyi di balik sepuluh petugas penegak hukum untuk mencari perlindungan. Namun, mata sepuluh petugas penegak hukum itu dipenuhi dengan rasa jijik. Orang seperti ini yang mencoba menyenangkan kedua belah pihak tidak layak mendapatkan simpati dan perlindungan. Lebih-lebih lagi, ada sedikit jejak keserakahan di mata mereka. Hanya saja 300 pil itu terbuang sia-sia di tangan orang ini. Namun, mereka tidak menyerah dan meninggalkannya sendirian. Sebab, mereka masih ingin menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia itu. Raja Serigala, harap tenang. Kami tidak bermaksud jahat. Benar sekali, benar sekali. Kami tidak benar-benar memburu Anda. Kami hanya mengikuti perintah untuk menemukan Anda. Mencari dan memburu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Mengenai mengapa kami mencari Anda, kami juga tidak tahu. Anda harus bertanya kepada Tetua Huo. Lagipula, kalian adalah murid-murid balai iblis, dan kami adalah petugas penegah hukum balai iblis. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu saling bertarung. Sepuluh petugas penegah hukum berbicara satu demi satu. Apapun yang terjadi, mereka harus menenangkan pria ini dan melahapnya terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Di pihak yang sama. Tidakkah menurutmu lucu bahwa kamu mengucapkan kata-kata itu sekarang? Mata Serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengaktifkan waktu instan dan langsung menyerang ke arah sepuluh petugas penegah hukum. 3472 Jangan! Ekspresi kesepuluh orang itu berubah saat mereka tergesa-gesa mundur bersama pria berpakaian hitam itu. Sebagai penegah istana iblis, tingkat kultivasi mereka tentu saja tidak lemah. Enam penguasa yang disempurnakan dan empat penguasa yang disempurnakan. Jajaran seperti itu tidak dapat diabaikan di alam awan langit. Namun, sebelum Penatua Huo muncul, mereka benar-benar tidak berani bergerak. Jika mereka benar-benar membuat Kinfei Yang dan Serigala bermata putih marah, menyebabkan mereka mengeluarkan senjata penguasa mereka, maka bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang menantang surga, mereka tidak akan dapat lolos dari kematian. Apakah ini semua yang dimiliki para penegah hukum istana iblis? Wajah Serigala bermata putih dipenuhi dengan penghinaan. Memadamkan. Pada saat yang sama, Kinfei Yang menggunakan langkah ruang waktu dan mendarat di samping Serigala bermata putih. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dengan keberanian seperti itu, keberani mengejar kami. Mata ke-10 penegah hukum itu dipenuhi amarah. Kalau kita tidak punya senjata soverein, menurutmu beranikah kita bergerak? Mari kita akhiri ini dengan cepat. Kinfei Yang melirik Serigala bermata putih. Tidak masalah. Serigala bermata putih terkekeh saat dia mengaktifkan waktu instan dan mengejar mereka seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, kedalaman tertinggi hukum kematian dilepaskan, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Dunia langsung diwarnai merah gelap saat aura kematian yang mengerikan menenggelamkan 10 penegah hukum seperti air pasang. Kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Kedalaman tertinggi dari hukum waktu. Rumor itu memang benar. Dia telah menguasai 3 kedalaman tertinggi. Kedalaman tertinggi ketiga, jika transmisi suara itu benar, adalah hukum ruang waktu. Mata ke-10 penegah itu bergetar. Orang aneh macam apa ini? Sulit bagi orang lain untuk memahami bahkan satu hukum tertinggi, tetapi anak serigala ini sebenarnya telah memahami 3 kedalaman tertinggi. Bahkan penguasa yang telah disempurnakan dan disempurnakan seperti mereka akan merasa sulit untuk menolak kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Ini karena kultivasi serigala bermata putih tidak lagi seperti penguasa tingkat rendah. Dengan kultivasinya di tahap akhir penguasa dan kedalaman luar biasa dari 3 hukum tertinggi, bahkan tanpa senjata penguasa, dia sepenuhnya mampu melawan mereka. Ledakan Kesepuluh orang itu bekerja sama, dan berbagai hukum dan kedalaman muncul, menyerang Waning Moon bersama-sama. Bersamaan dengan ledakan dahsyat, langit dan bumi di sini langsung runtuh, dan bahkan kota itu hancur. Semua orang di sini melayang ke langit dan melihat ke atas dengan keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Retakan Menghadapi serangan gabungan 10 orang, Waning Moon pun ambruk. Tubuh White Eye Wolf sedikit gemetar, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Serigala Bermata Putih tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu. Akan tetapi, jika mereka menggabungkan kekuatan, tidaklah mudah bagi Serigala Bermata Putih untuk mengalahkan mereka. Lagi pula, pihak lain memiliki empat penguasa sempurna. Jangan memaksa kami. Salah satu penegak hukum berteriak. Serigala Bermata Putih menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya penuh dengan keganasan. Ledakan. Dekrit kematian dan dekrit ruang waktu diaktifkan pada saat yang sama. Saat bulan sabit merah tua muncul di langit, kekosongan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat, berubah menjadi anak panah tajam yang tampaknya memenuhi separuh langit. Sesuai dugaan, ini adalah kedalaman hukum alam ruang waktu. Apakah kamu tidak takut tindakanmu di sini akan berdampak pada penduduk kota? Kesepuluh orang itu meraung. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan nasib mereka? Serigala Bermata Putih itu tertawa dingin, lalu mengayunkan cakarnya. Bulan sabit dan anak panah tajam yang menutupi langit langsung hancur berkeping-keping dan melesat ke arah mereka. Sepertinya Qin Fei Yang dan Raja Serigala sedang bertarung melawan penegah hukum Istana Iblis. Bukankah Qin Fei Yang adalah murid Istana Iblis? Mengapa mereka berkelahi? Penduduk kota menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Selain itu, mereka mundur ke bagian belakang kota untuk menghindari dampak pertempuran. Adapun sepuluh orang penegah hukum. Wajah mereka sangat muram saat mereka menatap kedua kedalaman tertinggi yang sedang menyerang ke arah mereka. Kita tidak punya pilihan selain menyerang. Tapi kita tidak bisa bertarung di sini. Kita harus pergi ke Bimasakti. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melapor kembali ke kota jika kita melukai penduduk kota. Qin Fei Yang, Raja Serigala. Jika kau memiliki kemampuan, maka aktifkan senjata berdaulatmu dan lawan kami di Bimasakti. Kesepuluh orang itu meraung dan segera melesat menuju Bimasakti bersama pria paruh baya di belakangnya. Serigala bermata putih itu tertawa dingin, lalu melambaikan cakarnya. Dua kedalaman tertinggi berputar di udara, dan membawa aura penghancur saat mengejar sepuluh penegah hukum. Adapun Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang, mereka secara alami tidak takut dan mengejar mereka ke Bimasakti. Lemparkan dia ke artefak spasial. Setelah mereka memasuki Bimasakti, salah satu penegah hukum menunjuk pria paruh baya berpakaian hitam dan berteriak kepada penegah hukum lainnya. Sebagai penegah hukum, mereka tentu tidak kekurangan artefak spasial. Itu hanya masalah kualitas mereka. Jadi, masing-masing dari mereka memiliki artefak spasial. Para penegah hukum segera melemparkan pria paruh baya itu ke dalam artefak spasial. Segera setelahnya, kesepuluh orang itu berbalik dan menatap ke arah dua kedalaman tertinggi yang tengah menyerang ke arah mereka, dan niat membunuh melonjak di mata mereka. Wah! Berbagai kedalaman kelima muncul secara serempak. Penguasa sempurna menguasai enam kedalaman kelima, sementara penguasa sempurna menguasai lima kedalaman kelima. Sepuluh penegah hukum, empat penguasa sempurna, dan enam penguasa sempurna. Itu total lima puluh empat kedalaman kelima. Lima puluh empat kedalaman kelima berisi kekuatan yang mengguncang dunia saat mereka melesat menuju dua kedalaman tertinggi. Bimasakti langsung runtuh dengan dahsyat, dan itu seperti pemandangan langit dan bumi yang hancur. Sungguh mengejutkan. Gemuruh! Mengikuti suara tabrakan, semua kedalaman dan kemampuan runtuh satu demi satu. Enam penguasa sempurna terpental seakan tersambar petir, dan darah muncrat keluar dari mulut mereka. Empat penguasa sempurna lainnya juga mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka pucat. Mereka tercengang. Inikah kekuatan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi? Meskipun serigala bermata putih hanya berada di alam penguasaan agung, dia masih mampu bertarung melawan sepuluh orang itu. Itu benar-benar membuat orang iri dan cemburu. Jika mereka juga memahami kedalaman tertinggi, bahkan jika mereka hanya memahami satu hukum tertinggi, itu akan cukup untuk memberi mereka status dan kemuliaan tertinggi. Pemikiran mereka sedikit naif. Apakah hukum tertinggi adalah sesuatu yang dapat diperoleh hanya karena seseorang menginginkannya? Melihat orang yang tidak tahu terima kasih di sisi lain, dia juga mundur. Namun, baginya, cedera ini tidak berarti apa-apa. Karena tubuh fisiknya juga sangat kuat, dan dia telah menyatu dengan api kehidupan, jadi dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Membosankan, mari kita akhiri ini. Serigala bermata putih itu menstabilkan tubuhnya, menggelengkan kepalanya, dan mengaktifkan waktu instan. Ia langsung muncul di depan salah satu penegak hukum, dan dengan sapuan cakarnya, penegak hukum itu menjerit kesakitan saat ia terlempar seperti meteorit. Lautan kinya juga hancur di tempat. Sangat cepat. Sembilan penegak lainnya tak dapat menahan rasa mati rasa. Tiba-tiba, salah satu mata penegak hukum tertuju pada Qin Fei Yang, yang tidak jauh darinya. Dia telah mendengar bahwa Qin Fei Yang belum memahami kedalaman tertinggi. Wuih! Sang penegak hukum itu dengan tegas menyerang ke arah Qin Fei Yang. Tiga penegak hukum lainnya segera memahami maksud si penegak hukum, dan mereka segera menyerang Qin Fei Yang. Keempat penegak ini adalah empat penguasa sempurna. Tujuan mereka sangat sederhana, menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Karena mereka tidak dapat mengalahkan serigala bermata putih, mereka akan menargetkan Qin Fei Yang, yang lebih lemah. Selama Qin Fei Yang tidak mengaktifkan senjata ilahi berdaulatnya, hal itu akan mudah bagi mereka. Hmm! Serigala bermata putih itu tertegun saat melihat pemandangan ini, tetapi segera, dia mengerutkan bibirnya menjadi senyum mengejek. Dia mengabaikan mereka dan menyerang lima penguasa sempurna lainnya. Saya harus memetik bagian kesemak yang lunak. Namun, ia harus melihat apakah pihak lain itu adalah kesemak yang lembut. Mungkin saja kesemak lunak itu merupakan makhluk mengerikan yang belum memiliki taring. Qin Fei Yang tercengang saat melihat ini. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya aku telah diremehkan. Qin Fei Yang, jika kau memiliki kemampuan, jadilah seorang pria dan bertarunglah dengan kami secara adil. Jangan selalu mengandalkan senjata ilahi berdaulatmu. Keempat penegak hukum meraung, dan makna mendalam kelima meraung. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mereka menyerang Qin Fei Yang. Meskipun provokasimu tampak canggung, aku sudah memutuskan untuk melakukan apa yang kau inginkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan hukum karma menyebar. Mendengar ini. Keempat penegak hukum itu merasa gembira. Dia sebenarnya tidak menggunakan senjata ilahi berdaulatnya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun sedetik kemudian, senyum di wajah mereka membeku. Ledakan. Disertai aura yang menakutkan, hukum karma dalam tubuh Qin Fei Yang menyembur keluar bagaikan letusan gunung berapi. Segera setelah. Sepuluh teratai emas muncul entah dari mana. Apa? Ekspresi keempat enforcer berubah. Mata mereka pasti sedang mempermainkan mereka. Siapa di alam awan langit yang tidak tahu bahwa Qin Fei Yang belum memahami makna mendalam? Bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi si Gil Amo juga belum memahami makna mendalam. Mereka hanya berbakat. Mereka berempat tidak mau mempercayainya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sepuluh teratai emas bersiul ke depan dan bertabrakan dengan makna mendalam kelima mereka. Gelombang energi yang mengejutkan langsung melonjak ke segala arah. Untungnya, mereka berada di bima sakti, jika tidak, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih akan menghancurkan kota lautan awan. Retakan. Makna mendalam kelimanya runtuh dan musnah. Itulah makna yang sangat dalam. Dia memahami makna mendalam di usia yang begitu muda, dan itu bahkan merupakan salah satu hukum terkuat, hukum karma. Mengapa mereka semua begitu mengerikan? Tatapan mereka bergetar. Qin Fei Yang juga merupakan penguasa di alam penguasaan. Ditambah dengan Serigala bermata putih, dia sama sekali tidak perlu menggunakan senjata ilahi penguasa. Mereka mengira bahwa mereka dapat menghancurkan Qin Fei Yang dan bahkan mengejeknya dalam hati mereka, tetapi ternyata mereka terlalu bodoh. Kekuatan manusia dan Serigala saat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh penguasa sempurna biasa seperti mereka. Ahahaha. Sementara itu, teriakan melengking kesakitan terdengar. Keempatnya buru-buru berbalik untuk melihat, dan mereka melihat bahwa kelima penguasa telah terluka para oleh Serigala bermata putih. Lautan energi mereka telah hancur, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah kita perlu menggunakan senjata ilahi berdaulat kita hanya dengan beberapa antek sepertimu? Serigala bermata putih berbalik dan tersenyum pada mereka berempat. Mereka berempat tidak dapat menahan rasa merinding di tulang belakang mereka ketika melihat senyuman itu, dan bahkan sempat terlintas pikiran untuk meledakkan diri. Ketika mereka berbalik untuk melihat Qin Fei Yang, mereka melihat senyum tipis di wajahnya juga, dan mereka tidak dapat menahan perasaan takut yang tidak dapat dihilangkan melonjak keluar dari hati mereka. Ini semua salah paham. Mereka berempat meraung putus asa. Akan tetapi, bahkan mereka tidak percaya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Jadi, bagaimana mereka bisa meyakinkannya? Mereka tidak bodoh. Terutama Qin Fei Yang. Dia pertama kali berurusan dengan aliansi penggarap independen, lalu berurusan dengan balai darah, dan bahkan melenyapkan balai darah dari dimensi awan langit. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu mudah dibodohi? 3473 Salah paham. Serigala bermata putih itu terkekeh. Dengan lambayan kakinya, sungai berbintang di sekitarnya runtuh dengan dahsyat, dan semburan kristal es pun muncul. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengaktifkan hukum karma yang sangat mendalam. Sepuluh teratai emas bersinar terang dan memancarkan aura yang merusak. Ayo bicara. Mereka berempat ketakutan. Mereka tidak percaya diri dalam berhadapan dengan Serigala bermata putih, apalagi mereka berdua. Akan tetapi, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menutup mata terhadap mereka. Ledakan. Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, dua makna mendalam tertinggi menyerang mereka berempat di saat yang bersamaan. Keempatnya tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian mereka. Dua dari mereka mengaktifkan kekuatan mereka yang mendalam dan menyerang sepuluh teratai emas sementara dua lainnya mengaktifkan kekuatan mereka yang mendalam dan menyerang aliran kristal es. Dalam sekejap, kedalaman itu berbenturan dengan kehampaan. Kali ini, tidak ada ketegangan. Empat kemampuan mendalam dan ilahia itu langsung musnah dan aura mengerikan pun meletus. Segera setelah, sepuluh teratai emas dan derasnya kristal es membentuk badai yang mengerikan dan langsung menelan mereka berempat. Jeritan langsung terdengar. Namun, Baikin Feiyang maupun Serigala Bermata Putih bersikap belas kasihan dan hanya menghancurkan tubuh mereka berempat. Lagi pula, itu cuma akting. Mereka tidak bisa benar-benar menyakiti nyawa lawan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menjelaskan diri mereka sendiri saat Penatua Huo datang mencari mereka. Wuih! Namun, pada saat itu, disertai suara yang melengking, dua sosok terbang memasuki galaksi dengan kecepatan kilat. Serigala Bermata Putih Teriakin Feiyang Serigala Bermata Putih mengangguk dan segera membuka saluran teleportasi ruang waktu. Berikutnya, pria dan Serigala itu memasuki saluran dan menghilang tanpa jejak. Wuih! Kedua sosok itu terbang menembus kehampaan dan mendarat di depan keempat jiwa ilahi penegah hukum. Mereka melihat saluran teleportasi ruang waktu yang menghilang dan wajah mereka berubah jelek. Mereka adalah Penatua Huo dan lelaki tua berjubah hitam. Penatua Huo Enam penegah alam berdaulat yang telah sempurna dengan cepat terbang mendekat dan menatap ke arah Penatua Huo dan lelaki tua berjubah hitam dengan ekspresi sedih. Bukankah sudah ku bilang, jangan menyerang. Mengapa mereka bertarung sampai ke galaksi? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan marah. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Kesepuluh penegah hukum itu merasa dirugikan. Apa yang telah terjadi? Orang tua berpakaian hitam itu melirik kesepuluh orang itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Kesepuluh orang itu menceritakan keseluruhan proses secara rincin. Apa? Kultifasi Raja Serigala itu sudah mencapai tingkat penguasa. Dan Qin Fei Yang juga telah memahami kedalaman hukum karma. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah pucat. Apakah mereka semua monster? Di usianya yang masih sangat muda, bahkan tanpa memiliki kultifasi seorang penguasa puncak, dia sebenarnya telah memahami kedalaman tertinggi. Lebih jauh lagi, itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Tak seorang pun di seluruh Demon Hall yang dapat menyamai keberuntungan dan kemampuan pemahaman seperti itu. Pada saat yang sama, pupil mata penatua huo sedikit mengecil. Qin Fei Yang telah memahami hukum karma yang paling mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Lagi pula, dia lebih mengenal Serigala Bermata Putih daripada lelaki tua berpakaian hitam itu. Serigala Bermata Putih bahkan tidak mencoba memahami hukum. Ia hanya mengandalkan kemampuan bawaannya untuk menjarah. Di masa lalu, Serigala Bermata Putih hanya merupakan penguasa puncak dan telah menguasai tiga kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Namun sekarang, ia telah benar-benar menembus ke tingkat penguasa puncak. Ini berarti ia telah merampok hukum yang lain lagi. Lagi pula, menurut karakter Serigala Bermata Putih, ia pasti tidak akan merampok hukum biasa. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih sudah pasti menguasai empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, abnormal. Saat Serigala Bermata Putih telah menjarah dua hukum lainnya dan melangkah ke level penguasa puncak, bahkan jika dua hukum yang tersisa bukanlah hukum tertinggi, Serigala Bermata Putih akan tetap mampu menyapu domain awan langit dengan empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Ketika saatnya tiba, tanpa senjata ilahi yang berdaulat, siapakah yang akan menjadi tandingannya? Dan jika Serigala Bermata Putih melangkah ke tingkat penguasa puncak dan menguasai enam kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, bahkan para naga akan gemetar di bawah kakinya. Penatua Huo merasa semakin beruntung. Untungnya, dia telah memilih untuk berdiri di pihak Kinfei Yang dan yang lainnya saat itu. Untungnya, dia telah mengendalikan keserakahannya dan tidak mengingini senjata ilahi berdaulat milik Kinfei Yang. Kalau tidak, balai iblis akan berakhir seperti balai darah. Hanya memikirkan karakter-karakter mengerikan ini saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Tetua Huo tetap diam, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuanku, apa pendapatmu tentang masalah ini? Apa lagi yang bisa saya pikirkan? Keberuntungan dan pemahaman mereka bagus, tetapi keberuntungan mereka tidak akan selalu begitu baik. Kita harus menemukan kesempatan untuk membunuh mereka saat masih bayi. Mata Penatua Huo berkilat dengan niat membunuh. Bunuh. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Sepertinya dia ingin menanyakan sesuatu tetapi tidak berani. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Penatua Huo. Kalau begitu, mohon maafkan saya, Tuanku. Dengan hubungan kita sebelumnya dengan Kinfei Yang dan yang lainnya, kita bisa saja menjadi mitra. Tapi mengapa kita tiba-tiba berselisih dengan mereka? Apakah Anda benar-benar hanya menggunakannya di masa lalu? Orang tua berpakaian hitam itu curiga. Jika tidak, mereka hanya beberapa orang dari domain bawah. Hak apa yang mereka miliki untuk sejajar dengan balai iblis? Lagi pula, para naga sekarang berada di aula iblis. Jika kita tidak melakukan ini, kita sendiri yang akan menderita. Kata Penatua Huo. Seberapa kuat sebenarnya para naga? Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Seberapa kuat? Penatua Huo mendengus dingin dan berkata, mereka begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan balai iblis kita. Apa? Wajah lelaki tua berpakaian hitam dan kesepuluh penegak hukum itu dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang itu berasal dari ras misterius yang disebut naga, mereka tidak tahu seberapa kuat naga itu. Awalnya mereka masih sedikit tidak yakin. Mengapa mereka, para penguasa benua timur, harus begitu menghormati para naga dan mendengarkan perintah mereka. Namun, sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Tetua Huo, kengganan mereka untuk menerima langsung hancur. Jadi, di masa depan, saat Anda menghadapi mereka, Anda harus memperlakukan mereka seperti leluhur Anda. Anda tidak boleh membuat mereka marah. Penatua Huo mengingatkan. Dipahami. Orang tua berpakaian hitam dan kesepuluh penegak hukum mengangguk. Kamu bisa kembali. Saat para naga bertanya, katakan saja apapun yang kau inginkan. Tak perlu menyembunyikan apapun. Penatua Huo melambaikan tangannya. Ya. Kesebelas penegak hukum itu menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka berbalik dan meninggalkan galaksi tanpa menoleh ke belakang. Mata Tetua Huo berbinar. Dia juga meninggalkan galaksi dan menghilang tanpa jejak. Sekitar satu jam berlalu. Alam penyu hitam. Kebun teh. Teko seukuran telapak tangan mengeluarkan asap tipis, dan aroma teh memenuhi taman. Pada saat yang sama, aroma teh bercampur dengan aroma anggur. Kinfei Yang dan Penatua Huo duduk berhadapan, santai menyeruput teh mereka. Serigala bermata putih duduk di samping, bersandar di meja teh dan meneguk ramuan ilahi penyu hitam. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sejak para naga muncul, aku tidak pernah merasakan hari yang tenang, apalagi duduk dan menyeruput tehku dengan tenang. Cepat atau lambat semuanya akan berakhir. Kinfei Yang tersenyum tipis. Itu tidak masalah bagi kami selama kami mendengarkan mereka. Kalianlah yang harus berhati-hati. Tetapi sekali lagi, mengapa dunia penyu hitam terasa begitu kosong hari ini? Mereka tidak mungkin semuanya pergi berlatih, kan? Aku bahkan tidak merasakan aura gadis kecil itu, teratai api. Penatua Huo melihat sekelilingnya, wajahnya penuh kecurigaan. Mereka memang sudah keluar untuk berlatih. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang bagus. Tunggu saja, suatu hari nanti, saat mereka muncul, nama mereka pasti akan menggemparkan dunia. Kinfei Yang terkekeh. Hah! Penatua Huo terkejut dan menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang tidak menjelaskan lebih lanjut. Bukan karena dia tidak percaya pada Tetua Huo, melainkan karena ada beberapa hal yang tidak banyak diketahui orang. Segera setelah, dia menatap Penatua Huo dan bertanya sambil tersenyum, dilihat dari aura Anda, tampaknya berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah Anda telah memahami Ultima Chi Kedua? Penglihatanmu bagus. Itu benar. Setelah membuka gerbang potensi, saya merasa seperti terlahir kembali. Aku kembali dan berkultivasi di Time Array. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk memahami Ultima Chi Kedua. Tentu saja, ada juga Palace Lord. Penatua Huo tersenyum saat menatap Kinfei Yang. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Bagaimana dengan Cu Yun? Kinfei Yang bertanya. Dia belum melakukannya. Lagi pula, dia masih muda. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya khawatir hal yang paling kamu banggakan adalah menemukan Cu Yun sebagai muridmu. Kinfei Yang tersenyum. Tentu saja. Tetua Huo mengangguk, kebanggaan di wajahnya tak tersamarkan. Ia lalu berkata, tetapi aku yakin bahwa prestasi teratai api di masa depan tidak akan lebih buruk daripada prestasi Yun kecil. Tidak, tidak, tidak. Kamu salah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ada apa? Penatua Huo merasa curiga. Kinfei Yang minum seteguk teh dan berkata dengan percaya diri, pencapaian teratai api di masa depan pasti akan lebih tinggi dari Cu Yun. Mereka bahkan tidak akan berada di level yang sama di masa depan. Hah. Penatua Huo sekali lagi tercengang. Penilaiannya terhadap teratai api ternyata begitu tinggi. Jangan berpikir bahwa karena aku punya hubungan baik dengan teratai api, maka aku memujinya seperti ini. Meskipun kamu dan teratai api adalah guru dan murid, kalian berdua belum banyak berinteraksi. Karena itu, kamu tidak tahu situasinya. Bisa dikatakan dia telah menjalani dua kehidupan. Belum lagi hal lainnya, hanya temperamennya saja lebih baik daripada Cu Yun. Kinfei Yang tersenyum. Menjalani dua kehidupan. Tetua Huo tercengang. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Itu benar. Teratai api pernah mati dan menjadi mayat hidup. Setelah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya terlahir kembali. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Mayat hidup. Penatua Huo tercengang. Ia menggelengkan kepala dan mendesah. Aku tidak menyangka dia akan mengalami hal seperti itu. Yah, tidak peduli siapa yang lebih baik dari yang lain. Mereka semua adalah muridku. Aku bangga pada mereka. Haha. Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa. Penatua Huo melirik serigala bermata putih dan berkata tanpa berkata-kata, kalian berdua juga hebat. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu. Salah satu dari kalian telah memahami kedalaman hukum karma yang tertinggi, dan yang lainnya juga telah melangkah ke alam penguasa-penguasaan yang lebih besar. Itu hanya permainan anak-anak. Jangan membuat keributan seperti itu. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sebenarnya ia sedang merenung dalam hatinya. Hukum siapakah yang harus dijarah selanjutnya? Penatua Huo tersenyum pahit dan bertanya, bagaimana dengan si gila kecil? Apakah dia memahami kedalaman yang tertinggi? Belum. Tetapi saya yakin hal itu tidak akan memakan waktu lama. Kinfei Yang tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah saudara angkat. Si kelinci kecil pasti akan mengurus lunatik. Hanya saja prosesnya mungkin akan sedikit lebih menyedihkan. Karena tempering jelas merupakan proses yang menyakitkan. 3.474 Kalian bertiga. Para jenius di batas awan langit bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sampah di hadapanmu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia akhirnya mengerti pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Jangan katakan itu. Saya dilahirkan untuk berguna. Lagi pula, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang patut dipelajari. Namun terkadang, ketika kelemahan terlalu besar, ia akan menutupi kekuatan dan sulit ditemukan. Kinfei Yang tersenyum tipis. Lihat, lihat, lihat. Dengan kesadaran dan mentalitas seperti Anda, berapa banyak orang di generasi muda yang dapat dibandingkan dengan Anda? Tidak. Orang lain dari generasi muda, dan bahkan mereka dari generasi tua, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengannya. Jadi, tidak peduli apakah Anda seorang jenius atau orang biasa, hal terpenting adalah pemahaman Anda tentang segala sesuatu di dunia. Anda mampu memasuki kondisi pencerahan berulang kali karena Anda dapat melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada orang lain. Bagi para kultifator, terutama mereka yang berada di level kultifasi kita, bakat hanyalah hal sekunder. Pemahaman dan pemahaman terhadap segala hal adalah hal yang paling penting. Tetua Huo tersenyum lega, seolah-olah dia sedang melihat cucunya sendiri. Matanya ramah dan bersahabat. Tidak, tidak. Di hadapanmu, aku hanya memperlihatkan sedikit keterampilanku di hadapan seorang ahli. Kinfei Yang cepat melambaikan tangannya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia bertanya, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kinfei Yang merenung sejenak, lalu mendonga menatap Tetua Huo. Ia bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang sepuluh jiwa pejuang terkuat di dunia? Sepuluh jiwa pejuang yang terkuat? Penatua Huo sedikit tertegun saat bertanya, apakah Anda berbicara tentang mata reinkarnasi, mata takdir, dan mata surga Anda? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Tentu saja. Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui keberadaan sepuluh jiwa pejuang. Penatua Huo mengangguk. Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa sepuluh jiwa pejuang itu tidak terkalahkan. Begitu kamu melangkah ke alam berdaulat, sepuluh jiwa pejuang itu tidak berguna. Kata Kinfei Yang. Mengapa kamu berkata begitu? Penatua Huo merasa curiga. Ambil contoh mata surga milikku. Sebelum aku melangkah ke alam berdaulat, aku bisa dianggap tak terkalahkan. Karena serangan apapun dapat ditiru. Bahkan jiwa perang dan kemampuan ilahi bawaan lawan pun dapat ditiru. Tetapi sekarang, dalam menghadapi teknik-teknik yang menantang surga dan kedalaman hukum-hukum, mata surga tidak berguna. Kinfei Yang menghela nafas. Dengan kata lain, mata surga tidak mampu meniru teknik dan hukum yang menantang surga. Penatua Huo bertanya. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Orang tua ini benar-benar tidak tahu. Karena di alam awan langit, belum pernah ada seorang pun yang membuka mata langit. Tidak heran kau belum membuka mata surga sejak kau melangkah ke alam berdaulat. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayang sekali bahwa jiwa pejuang yang begitu kuat telah kehilangan kegunaannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Awalnya aku mengira bahwa mata langit telah mencapai akhir, tetapi beberapa hari yang lalu, seorang temanku mengatakan kepadaku bahwa mata langit mungkin masih dapat berevolusi. Pada titik ini, mata Kinfei Yang berbinar. Berkembang. Penatua Huo terkejut. Kinfei Yang mengangguk dan menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Pangeran pertama naga juga telah membuka mata surga. Penatua Huo tiba-tiba berdiri. Bukankah mereka mengatakan bahwa sepuluh jiwa pejuang itu unik? Mengapa sekarang ada dua? Ya. Jika kau ingin mengembangkan mata surgamu, kau harus melahap mata surga lawan. Jadi sekarang, bukan hanya aku. Pangeran pertama naga juga ingin melengkapi mata langit. Jadi, pertempuran di antara kita tidak dapat dihindari. Kinfei Yang tersenyum tipis. Penatua Huo merenung sejenak dan bertanya, Jadi, langkahmu selanjutnya adalah memburu pangeran pertama naga. Ini bukan langkah selanjutnya. Saya sudah merencanakannya. Kinfei Yang tersenyum. Itu agak sulit. Pangeran pertama naga sekarang berada di istana iblis. Keempat pengikut di sisinya semuanya sangat kuat. Mereka bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat. Lagipula, aku sudah beberapa kali berinteraksi dengannya. Menurutku, dia bukan sosok yang bisa dibandingkan dengan anak muda biasa. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dengan khawatir. Aku tahu. Tetapi untuk saat ini, saya memiliki keuntungan. Karena aku punya dua senjata ilahi berdaulat dan domain pembantaian. Dia hanya punya satu senjata ilahi berdaulat. Sedangkan para pengikutnya, sekuat apapun mereka, mereka tidak akan mampu melawan senjata ilahi berdaulat dan domain pembantaian. Lagipula, sejujurnya, para naga tidak bersatu. Kinfei Yang terkekeh. Apa maksudmu? Penatua Huo tertegun dan menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, putri kecil klan naga tampaknya menyimpan dendam terhadap pangeran pertama. Dia bahkan bergandengan tangan denganku untuk menghadapi pangeran pertama. Apa? Dia bergabung denganmu. Mata Penatua Huo terbelalak. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada mendengar bahwa Kinfei Yang telah memahami kedalaman hukum karma. Ya. Bahkan sekarang, kita sudah dalam keadaan bekerja sama. Aku baru tahu darinya bahwa pangeran pertama dan yang lainnya saat ini berada di istana iblis. Itulah sebabnya aku datang ke benua timur. Kinfei Yang tersenyum. Penatua Huo mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Mungkinkah ini penipuan? Aku juga berpikir begitu, tapi itu seharusnya tidak mungkin. Karena aku telah mengamati putri kecil dari para naga. Kebenciannya terhadap pangeran pertama jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tapi itu belum semuanya. Bahkan jika dia benar-benar ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkan pangeran pertama naga, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bersekongkol melawanmu. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan oriole di belakangnya. Pada saat itu, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin menjadi pemenang terbesar. Ekspresi wajah Penatua Huo serius. Makna dibalik kata-katanya jelas. Ini adalah permainan catur untuk putri kecil naga. Dia akan membiarkan Kinfei Yang dan pangeran pertama klan naga bertarung terlebih dahulu. Saat keduanya terluka, dia akan keluar dan menghabisi mereka dalam satu gerakan. Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan pangeran pertama dan Kinfei Yang pada saat yang sama. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia menyesap tehnya dan tersenyum. Tidak akan semudah itu baginya untuk menjadi pemenang terbesar di sini. Haha. Penatua Huo tidak bisa menahan tawa. Sepertinya anak ini sudah punya rencana. Sepertinya dia terlalu banyak khawatir. Memang. Dengan kecerdasan anak ini, orang-orang yang dapat bersekongkol melawannya mungkin belum lahir. Meskipun aku punya rencana, aku tetap harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Lagi pula, musuh adalah para naga. Jika aku tidak hati-hati, aku akan hancur. Jadi, aku butuh bantuanmu. Kinfei Yang meletakkan cangkir tehnya dan menatap Penatua Huo dengan sedikit memohon di matanya. Berbicara. Selama hal itu tidak melibatkan istana iblis, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Penatua Huo. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyeret istana iblis ke bawah. Kinfei Yang berjanji dengan sungguh-sungguh. Penatua Huo memercayainya. Jika Kinfei Yang benar-benar ingin menghancurkan istana iblis, dia tidak akan bersusah payah memutuskan hubungan dengan aliansi kultifator jahat. Dulu, ketika aku bekerja dengan putri kecil, dia berjanji kepadaku bahwa dia akan menahan para pangeran dan putri lainnya dan tidak membiarkan mereka ikut campur dalam pertempuran antara aku dan pangeran pertama. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagiku untuk menyingkirkan pangeran pertama. Namun, seperti yang Anda katakan sebelumnya, belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Kita harus waspada terhadapnya dan jangan biarkan dia menjadi burung oriole. Jadi, satu-satunya cara adalah melawan pangeran pertama secara diam-diam dan segera mengakhiri pertempuran sebelum dia bisa bereaksi. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Penatua Huo merenung sejenak dan mengangguk. Metode ini bisa dilakukan. Tidak. Itu sama sekali tidak mungkin. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Hem. Penatua Huo tertegun dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Kaulah yang mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Mengapa kau menolaknya? Serigala bermata putih pun kebingungan. Apa yang ada dalam pikiran anak ini? Qin Fei Yang tersenyum. Alasan mengapa aku mengatakan itu tidak mungkin adalah karena pangeran pertama klan naga tidak akan memberi kita kesempatan. Pangeran naga pertama. Penatua Huo dan Serigala bermata putih bahkan semakin bingung. Pangeran pertama naga telah menderita kekalahan besar di tangan kita. Jadi, dia pasti akan lebih berhati-hati saat menghadapi kita lagi. Dia tahu dalam hatinya bahwa mustahil baginya untuk membunuh kita dengan rakyat dan senjata ilahi berdaulat di tangannya. Jadi, jika saatnya tiba, dia pasti akan mengirim pesan kepada pangeran dan putri lainnya sebelum pertempuran, meminta mereka untuk bergabung dan membunuh kita bersama-sama. Kata Qin Fei Yang. Maksudmu adalah kita harus menantangnya terlebih dahulu sehingga dia punya waktu untuk membuat rencana terlebih dahulu. Selama kita bisa mengejutkannya dan membunuhnya saat dia tidak siap, apalagi yang bisa dia rencanakan. Lagi pula, siapa yang begitu bodohnya sampai menantangnya terlebih dahulu? Kata Serigala bermata putih dengan nada menghina. Itu benar. Kami jelas tidak akan menantang mereka terlebih dahulu. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Namun kini, para putri dan pangeran itu bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi busur panah. Mereka pasti akan saling memberitahu jika ada gerakan sekecil apapun. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Penatua Huo tertegun dan berkata, Burung-burung terkejut. Tidak sampai sejauh itu, kan? Tidak. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Selain menyerang putri kedua klan naga di pintu masuk tanah iblis yin, kami juga menyerang pangeran klan naga darah di pintu masuk wilayah berat di daratan barat belum lama ini. Dua pengikutnya terbunuh, dan dia sendiri hampir kehilangan nyawanya. Kekuatan hukum yang dijarah Serigala bermata putih adalah milik salah satu dari mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Hah. Penatua Huo tercengang. Tindakannya terlalu cepat. Tidak lama setelah menyerang putri kedua naga, dia menyerang pangeran klan naga darah. Belum lagi para naga, sekalipun mereka, mereka tidak akan bisa mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Sebab, menurut cara orang-orang biasa dalam menghadapi monster besar seperti naga, mereka pasti akan bersembunyi terlebih dahulu, menambah kekuatan, menyesuaikan keadaan, dan melakukan persiapan sebelum melangkah maju. Namun, Qin Fei Yang tidak memainkan kartunya sesuai akal sehat. Jika kau pikir aku tidak berani bergerak sekarang, maka aku akan bergerak sekarang juga dan mengejutkanmu. Pertama, itu adalah pangeran pertama dari klan naga. Kemudian, aku bertarung dengan putri kedua dan pangeran ketiga di negeri Iblis Yin. Kemudian, aku menyergap mereka dan membuat mereka menderita kerugian. Setelah menderita begitu banyak kerugian berturut-turut, tidak peduli seberapa baik mentalitas seseorang, mereka akan merasakan tekanan. Selain itu, mereka berpikir bahwa selama mereka bergerak dari tempat terbuka ke tempat gelap, mereka akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun pada akhirnya, mereka lengah olehku. Beban dan tekanan psikologis semacam ini, serta rasa kekalahan, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh bunga di rumah kaca seperti mereka. Oleh karena itu, situasi mereka saat ini tidak ada bedanya dengan seekor burung yang terkejut karena bunyi dentingan busur panah. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Itu masuk akal. Meskipun orang-orang ini berbakat, memiliki latar belakang yang kuat, dan memiliki sumber daya yang tidak dapat dibayangkan orang lain dalam hidup mereka, hati mereka lemah, dan mereka tidak dapat menanggungnya. Jadi, anak muda harus tetap keluar dan menjelajah lebih jauh. Bagaimana mereka bisa sukses tanpa harus mengalami angin dan hujan? Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini adalah contoh yang mengerikan. Tampaknya saat mengajar murid-murid balai iblis di masa mendatang, dia harus memberi perhatian khusus pada poin ini. 3475 Serigala bermata putih itu merenung sejenak dan menyeringai, itu mudah. Kita akan memasang perangkap dan memancingnya ke suatu tempat tanpa sepengetahuannya. Lalu, kita akan membunuhnya dengan cepat. Itulah sebabnya kita membutuhkan bantuan Penatua Huo. Qin Fei yang tersenyum. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan buru-buru berkata, tidak mungkin. Kamu ingin Penatua Huo secara pribadi membawa pangeran pertama naga ke dalam perangkap kita? Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika kita gagal atau salah satu dari mereka melarikan diri? Bukankah Tetua Huo akan mendapat masalah? Itu benar. Itu bukan lelucon. Bahkan jika kamu dapat membunuh pangeran pertama naga dan para pengikutnya, bagaimana dengan senjata penguasa? Apakah Anda yakin bisa menghancurkannya atau menaklukkannya? Tidak. Begitu dia lolos, bukan hanya aku, tapi seluruh aulah iblis harus menghadapi pembalasan dendam para naga. Tetua Huo buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar harus waspada dan tidak menganggap enteng masalah ini. Tentu saja aku tahu. Lagi pula, peluang keberhasilanku tidak seratus persen. Bagaimanapun, pangeran pertama naga datang dengan persiapan kali ini. Jadi, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Penatua Huo menghela nafas lega dan bertanya, lalu apa rencanamu? Qin Fei yang berkata, aku ingin kau memikirkan cara agar para naga meninggalkan aulah iblis. Membuat dia meninggalkan balai iblis. Penatua Huo sedikit terkejut dan berkata dengan susah payah, itu tidak baik. Lagi pula, kamu butuh alasan yang tepat. Aku tidak bisa begitu saja berlari menghampirinya dan mengatakan bahwa aulah iblis tidak menyambutnya dan memintanya pergi. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Aku tidak bilang aku akan mengusirnya. Saya hanya perlu memikirkan cara untuk mengajaknya jalan-jalan. Misalnya, Wind Ocean City, Cloud Ocean City, Del. Hanya pada saat itulah aku akan mempunyai kesempatan untuk mendekatinya. Tentu saja, aku tidak perlu bersusah payah. Aku bisa menyelinap ke aulah iblis dan mencari cara untuk mendekatinya. Tapi kalau memang begitu, saat para naga menyelidikinya, bahkan jika balai iblis tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, para naga pasti akan melampiaskan amarahnya padamu. Kata Qin Fei Yang. Dia tidak diusir dari Devil Hall. Penatua Huo tersenyum canggung dan mengangguk, itu mudah. Jika dia tetap tinggal di aulah iblis, dia pasti akan kesal. Selama kita menggodanya sedikit, akan mudah untuk memancingnya keluar. Pada titik ini, ekspresi Tetua Huo berubah serius. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Namun, jangan melakukannya di tempat ramai. Sebaiknya kamu tidak melakukannya di benua timur. Qin Fei Yang tertegun dan berkata tanpa daya, Kalau begitu katakan padaku, kemana aku harus pergi? Anda dapat pergi kemana saja kecuali benua timur. Mengapa kau tidak pergi saja dan membuat kekacauan di benua barat? Penatua Huo tersenyum jahat. Mendengar ini, Qin Fei Yang memutar matanya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Kalau dia benar-benar melakukan itu, akan aneh kalau Shizun dan Hall of Famers tidak mengulitinya hidup-hidup. Jangan bilang orang tua ini tidak jujur. Ada pepatah yang mengatakan, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis akan mengambil yang paling belakang. Tetua Huo tersenyum nakal. Dia benar-benar tampak seperti orang tua. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku akan memikirkannya dengan saksama. Bantu aku memancingnya keluar dan segera beritahu aku keberadaannya. Serahkan sisanya padaku. Ingat, jangan terlalu berhati-hati saat mencoba menipunya. Apakah aku perlu kamu mengajariku hal sekecil itu? Apakah menurutmu orang tua ini menjalani hidupnya dengan sia-sia? Penatua Huo melotot padanya. Hah. Aku hanya takut kalau kamu terlalu berhati-hati dan menimbulkan kecurigaan mereka. Qin Fei Yang tersenyum kecut. Hentikan itu. Aku pikir kamu hanya meremehkan kemampuanku. Biar ku beritahu, nak, meskipun kau sekarang terkenal, dalam hal merencanakan, bahkan jika kau berjumlah sepuluh, Qin Fei Yang, orang tua ini masih bisa merencanakan melawanmu. Penatua Huo mendengus dingin. Itu benar sekali. Serigala bermata putih menganggup dan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Qin Fei Yang dan memamerkan giginya, Qin Zi kecil, sekuat apapun kita, kita tidak bisa bersekongkol melawan rubah tua, kan? Ketika tetua Huo mendengar kalimat pertama, dia merasa bangga. Lihatlah, bahkan anak Serigala yang tidak tahu malu ini pun setuju. Tetapi ketika dia mendengar kalimat kedua, ekspresinya tiba-tiba membeku. Rubah tua. Setelah sekian lama, dia malah mengutuknya secara tidak langsung. Kemarahan di hatinya segera berkobar. Tenanglah, tenanglah. Serigala bermata putih sebenarnya bermaksud bahwa semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kami, generasi muda, harus belajar dengan rendah hati dari Anda. Qin Fei Yang segera tersenyum meminta maaf, tetapi wajahnya juga memerah. Jarang sekali melihat sisi semanis itu dari tetua Huo. Tetua Huo mendengus dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Seperti yang diduga, keduanya bukanlah orang baik. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan tersenyum, terlepas dari candaannya, ada sesuatu yang harus kau persiapkan secara mental. Apa itu? Penatua Huo merasa curiga. Pangeran pertama dari klan naga mungkin akan meminta bantuanmu. Lagi pula, Kouk, Chuyun, Kepala Ola, dan tetua pertama semuanya adalah makhluk yang telah menguasai hukum terkuat. Kata Qin Fei Yang. Penatua Huo menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Kita akan bertindak sesuai dengan keadaan. Kamu cukup riang. Namun, jika harus bertarung denganmu, aku tidak akan berbelas kasihan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalau dia penyanyang, maka acaranya tidak akan nyata. Penatua Huo terkekeh dan berkata, jangan khawatir, orang tua ini juga tidak akan berbelas kasihan. Qin Fei Yang tertawa dan mengangguk, baiklah, aku akan mengantarmu keluar terlebih dahulu dan menunggu kabar baikmu. Tetua Huo menghabiskan tehnya dan meletakkan cangkirnya. Ia melihat ke pohon-pohon teh di sekitarnya dan berkata, setelah masalah dengan naga ini selesai, kalian harus memberiku beberapa daun teh ini. Baiklah. Pada saat itu, kamu dapat memilikinya sebanyak yang kamu inginkan. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Kalau begitu, ini kesepakatan. Penatua Huo tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Qin Fei Yang mengantarnya keluar. Serigala bermata putih perlahan berdiri dan meneguk anggur. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu merepotkan untuk memancing mereka dan memikirkan cara untuk mendekat. Tidak ada jalan lain. Situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertindak gegabuh. Pikirkanlah, jika kita langsung menyerang istana iblis, bukankah para pangeran dan putri lainnya akan ikut campur? Yang terpenting, kita harus mengkhawatirkan keselamatan istana iblis. Singkatnya, dengan situasi kita saat ini, kita tidak boleh mengambil satu langkah pun yang salah, dan kita tidak boleh mengungkapkan jejak apapun yang merugikan istana iblis. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih berkata, pada akhirnya, inilah harga kesetiaan. Tapi kamu juga harus mengakui bahwa jika kita seperti orang-orang berdarah dingin dan tak berperasaan yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan hanya peduli dengan kebahagiaan kita sendiri, maka bukan hanya istana iblis dan aliansi penggarap jahat, tetapi bahkan kelinci kecil tidak akan membantu kita. Seperti kata pepatah, jika Anda melepaskan sesuatu, Anda akan mendapatkan sesuatu. Qin Fei Yang tersenyum. Anda hanya dapat memperoleh sesuatu jika Anda melepaskan sesuatu. Demikian pula, jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda pasti akan kehilangan sesuatu. Di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Baiklah, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Pokoknya, kalau sudah waktunya, aku akan bertarung denganmu. Aku akan pergi mencari Sao Si dan mendapatkan anggur ilahi yang tak tertandingi. Selagi aku masih hidup, aku akan minum beberapa kendi. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan terbang keluar dari tanah iblis tanpa menoleh ke belakang. Orang ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia benar-benar tersentuh oleh kata-kata, aku akan bertarung denganmu. Berapa banyak teman yang dapat kita temukan dalam hidup seperti Serigala bermata putih yang akan menjalani hidup dan mati bersama kita. Dan apapun yang Anda lakukan, dia akan mendukung Anda tanpa syarat. Sejujurnya, di dunia yang saling menipu ini, sulit untuk menemukan satupun. Oleh karena itu, dia harus menghargainya. 3476. Istana Setan. Ketika Tetua Huo kembali ke istana iblis, dia segera menemukan Chuyun dan penguasa istana iblis dan memasang penghalang kedap suara. Dia kemudian memberi tahu mereka tentang rencana Qin Fei Yang. Keduanya merenung sejenak, lalu berkata bahwa mereka dapat membantu Qin Fei Yang secara diam-diam. Namun, mereka tidak dapat merugikan kepentingan istana iblis. Tetua Huo juga dengan jelas menyatakan posisi Qin Fei Yang, dia tidak akan pernah merugikan kepentingan istana iblis. Karena itu, keduanya tidak berkeberatan. Namun, berkomplot melawan Pangeran Pertama Naga bukanlah hal yang mudah. Dia harus berhati-hati. Singkatnya, dia tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Penguasa istana iblis berpikir lama, lalu menatap mereka berdua dan berkata, kita hanya bisa memulai dengan kepentingan Pangeran Pertama Naga. Begitulah pula yang dipikirkan orang tua ini. Namun, saya hanya berinteraksi dengannya beberapa kali. Saya benar-benar tidak tahu apa minatnya. Lagi pula, tidak baik menanyakannya langsung sekarang. Kalau tidak, itu akan terlihat terlalu disengaja. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk memikirkannya, tetapi ketika tiba saatnya untuk melakukannya, terasa agak sulit. Penguasa istana iblis merenung sejenak, lalu menatap Cuyun dan bertanya, Xiao Yun, sepertinya kamu yang menyambut Pangeran Pertama Klan Naga akhir-akhir ini, kan? Apa kamu melihat sesuatu? Saya memang orang yang menerimanya. Cuyun mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, tetapi orang ini tampaknya menjaga jarak dariku. Sulit untuk mendekatinya, apalagi memahaminya. Sangat berhati-hati. Penguasa istana iblis terkejut. Menurut pengamatanku, dia tidak hanya menjaga jarak denganku, tetapi juga dengan orang lain. Pendek kata, orang ini agak sulit diajak berurusan. Cuyun mengusap keningnya, merasa agak jengkel. Kalau bukan karena latar belakang pihak lain yang kuat, dia tidak akan mau repot-repot melayaninya. Sepertinya seperti yang diharapkan Qin Fei Yang. Para pangeran dan putri dari klan naga ini sudah ketakutan. Selain mereka dan para pengikut mereka, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai mereka. Penatua Huo menggelengkan kepalanya sambil sedikit mengejek. Klan naga, yang memerintah daerah terlarang, seharusnya dihormati dan disembak oleh puluhan ribu orang segera setelah mereka meninggalkannya. Tapi sekarang, sebagai pangeran dan putri para naga, mereka semua seperti tikus yang melihat kucing. Itu menggelikan sekaligus menyedihkan. Sebenarnya tidak sulit menebak minat dan hobi mereka. Secara umum, bagi seorang pemuda seperti pangeran pertama, meskipun dia adalah naga mistis, minat dan hobinya mungkin tidak berbeda dari orang lain. Makan, minum, dan bermain. Nafsu akan keindahan. Mainan dapat mematikan keinginan seseorang. Kita bisa mulai dari aspek ini. Chu Yun mencibir. Keinginan akan kecantikan. Itu seharusnya tidak ada, kan? Wanita cantik sepertimu berdiri di hadapannya setiap hari. Jika dia benar-benar haus akan kecantikan, dia pasti sudah mendekatimu sejak lama. Kepala Balai Iblis terkekeh. Ketua Balai, apa yang sedang Anda bicarakan? Bisakah kamu serius? Ketika Chu Yun mendengar ini, wajahnya agak merah dan dia menghentakkan kakinya karena marah. He he. Kepala Ola Demon Hall tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita coba satu persatu. Aku serahkan tugas ini padamu. Aku lagi. Chu Yun tercengang. Apa lagi? Tanya Kepala Ola Balai Iblis. Biarkan dia pergi. Chu Yun menunjuk ke arah Pena Tua Huo. Batuk-batuk. Tetua Huo terbatuk datar dan tersenyum canggung. Dia tidak mungkin tertarik pada orang tua sepertiku, kan? Kaulah yang ingin membantu Kinfei Yang, bukan aku. Kau pasti akan melakukannya sendiri. Lagi pula, aku harus mengelola Menara Iblis dan berbagai manor penguasa kota. Aku sangat sibuk sepanjang hari. Bagaimana mungkin aku bisa peduli pada Kinfei Yang? Chu Yun mendengus, wajahnya penuh ketidaksenangan. Aku tidak keberatan dengan keputusan apapun yang ingin kamu buat, tapi bisakah kamu tidak melimpahkan semuanya padanya? Pena Tua Huo terkekeh dan berkata, kamu benar-benar harus meneruskan masalah ini. Berikan aku jawaban. Chu Yun mengerutkan kening. Sangat sederhana. Kamu masih muda. Ada banyak hal yang harus kamu bicarakan dengan seseorang seperti pangeran pertama naga. Lagipula, kaulah yang selalu menyambutnya. Tidak akan terlihat disengaja jika kau mencarinya. Mengenai masalah menara iblis dan berbagai istana penguasa kota, kamu bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Aku akan membiarkan tetua pertama mengurusnya atas namamu. Gadis, aku percaya pada kemampuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pena Tua Huo terkekeh. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku berterima kasih padamu? Chu Yun mengangkat alisnya. Pena Tua Huo buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua berada di pihak yang sama. Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi. Chu Yun memutar matanya saat mendengar ini. Dia menatap kepala balai iblis dan berkata dengan marah, apakah kamu kepala balai, atau dia kepala balai? Mengapa dia yang memiliki keputusan akhir? Batuk-batuk. Yun kecil, kita harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda, mengerti. Kita akan membicarakannya nanti. Secara pribadi, Qin Fei yang bukan hanya murid balai iblis kami, tetapi dia juga memberi kami pil untuk membuka pintu potensi. Selain itu, Teratai Api adalah adik perempuanmu. Di depan umum, kami adalah mitra dan sekutu. Jadi, saat dia dalam kesulitan, kami harus mengulurkan tangan membantu. Seperti kata pepatah, orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Pena Tua Huo dan saya telah mendiskusikan hal ini sejak lama. Anda adalah orang yang paling cocok untuk mengambil aliposisi kepala balai berikutnya. Jadi saat ini, Anda perlu menghasilkan beberapa hasil sehingga semua orang akan yakin kepada Anda di masa mendatang. Kepala olah balai iblis tersenyum. Penerus. Chu Yun tercengang. Itu benar. Pena Tua Huo menganggup dan berkata dengan senyum serak, kami semua telah melihat kemampuanmu. Penggantinya tidak lain adalah dirimu. Jika setiap hari terus-menerus merepotkan, aku tidak mau menjadi penerusnya. Chu Yun mengerutkan bibirnya. Kepala olah iblis dan Tua Huo saling memandang dan tidak dapat menahan sedikitpun rasa tidak berdaya di wajah mereka. Mereka menghela nafas dan berkata, jangan hancurkan hati kami. Baiklah, baiklah. Bisakah kamu berhenti berakting di depanku? Chu Yun mengusap dahinya dan menatap Tua Huo dengan tak berdaya. Dia berkata, baiklah, demi adik perempuanku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Pena Tua Huo tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Apakah Pena Tua Huo ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara keras dan menggema terdengar dari luar Aula. Pena Tua Huo dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu cahaya terang bersinar di mata mereka. Mereka dengan cepat menyingkirkan penghalang suara, lalu kepala olah balai iblis melambaikan tangannya. Pintu Aula terbuka perlahan, lalu seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter segera memasuki bidang penglihatan mereka. Sosoknya tegap dan mengenakan celana panjang berwarna emas. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan kulitnya berwarna perunggu, sementara auranya yang ganas terpancar darinya. Mereka bertiga maju untuk menyambutnya. Pena Tua Huo sangat gembira dengan bantuan yang tak terduga itu dan tersenyum, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Berikan saja perintah dan saya akan segera datang. Akan tetapi, lelaki kekar itu tidak menunjukkan ekspresi yang baik di wajahnya ketika menghadapi hal ini. Terlebih lagi, dia bahkan menatap Tua Huo dan yang lainnya dengan sikap superior, dan itu seperti dia sedang melihat semut. Tatapan seperti itu menyebabkan Pena Tua Huo dan yang lainnya merasa sangat tidak senang. Lelaki kekar itu menatap Tua Huo dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, Yang Mulia memintaku untuk datang dan bertanya apakah Kin Fe Yang baru saja muncul di kota Lautan Awan. Ya. Pena Tua Huo menganggup, lalu bertanya, bukankah bawahanku sudah melaporkannya kepadamu? Mereka melakukannya. Tapi kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Jadi, Yang Mulia meminta saya untuk mengonfirmasinya dengan Anda. Pria kekar itu berbicara. Itu benar-benar terjadi. Namun, ketika aku menerima berita dan bergegas ke sana, Kin Fe Yang dan Serigala Bermata Putih sudah melarikan diri. Kalian semua harus tahu bahwa Kin Fe Yang sangat licik. Ditambah lagi fakta bahwa Serigala Bermata Putih telah menguasai hukum ruang, sungguh sulit untuk menangkap mereka di tempat. Aku baru saja akan pergi dan meminta maaf kepada pangeran pertama. Pena Tua Huo menundukkan kepalanya saat berbicara. Lelaki kekar itu merenung sejenak dan bertanya, Jadi, Kin Fe Yang seharusnya masih berada di benua timur. Eh. Pena Tua Huo ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak berani memastikannya. Dasar sampah. Pria kekar itu mengerutu dingin, lalu berbalik dan pergi. Secercah cahaya dingin segera muncul di mata Pena Tua Huo. Apakah kalian benar-benar mengira bahwa Balai Iblis adalah taman belakang kalian para naga, dan kalian dapat mengutuk lalu pergi sesuka hati? Niat membunuh melonjak di mata kepala Balai Iblis dan Cu Yun. Devil Hall telah mendominasi benua timur selama bertahun-tahun. Bahkan ketika mereka menghadapi Blood Hall dan Rock Cultivator Alliance, mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tetua Huo melirik Cu Yun dan menyampaikan suaranya, Yun kecil, sekarang terserah padamu. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Cu Yun bergumam. Awalnya, dia agak-nggan melakukan ini ketika Pena Tua Huo memintanya untuk melakukannya. Namun, ketika dia melihat sikap para naga, kengganan di hatinya langsung menghilang. Arogan. Huff. Dia akan membayar harganya untuk ini. Berikutnya. Setiap kali Cu Yun pergi menemui Pangeran Pertama Naga, dia tidak hanya akan memperhatikan dengan saksama setiap gerakannya, tetapi dia juga akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan bertele-tele ketika mereka mengobrol. Dia memahami betul situasinya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia ada di sana untuk menanyakan informasi. Setelah dua bulan bekerja keras, dia tidak hanya memperoleh banyak hal, tetapi hubungannya dengan Pangeran Pertama Naga juga menjadi jauh lebih dekat. Bahkan jika dia tidak banyak bicara, setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan menolaknya. Kadang-kadang, Pangeran Pertama Ras Naga bahkan akan berinisiatif untuk mengobrol dengan Cu Yun. Dua bulan telah berlalu di dunia luar. Sudah 60 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Serigala Bermata Putih itu hidup sangat bebas akhir-akhir ini. Dia sedang minum atau sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan anggur. Sekarang, Zhaoshi dan 14 pembuat bir lainnya telah menjadi orang-orang kesayangan Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih bahkan telah membantu mereka membuka pintu potensi. Hal ini membuat Pei Dasen dan Pei Hongyu sangat iri. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bagaimanapun juga, Zhaoshi mampu meramu-ramuan mujarab yang tiada taraf dan mendapatkan dukungan dari Serigala Bermata Putih. Faktanya, Pei Dasen dan Pei Hongyu juga berhati-hati dan teliti. Meskipun mereka tidak sebaik tiga bersaudara, Trate Api, Pilupi, Teta Wang, dan Hei Bao, setidaknya tidak ada masalah. Secara keseluruhan, penampilan mereka tidak buruk. Jika dia tidak tahu bahwa mereka ada di sini untuk pintu potensi, Serigala Bermata Putih akan sangat membantu mereka. Tapi sayangnya, motif kedua bersaudara itu tidak murni sejak awal. Adapun Qin Fei Yang, dia telah memahami hukum-hukum mendalam di kastil kuno. Setelah banyak pertukaran, dan melalui penjelasan terus-menerus dari Pei Tianhong dan Wang Changyuan, apakah itu hukum perang, hukum angin, atau hukum kekuatan, dia sudah memiliki pemahaman yang unik. Ketiga hukum ini pula yang menjadi fokusnya sekarang. Adapun hukum cahaya, sama sekali dikesampingkan. Pada hari ini, dia duduk dengan tenang di ruang kultifasi, ekspresinya tenang, hatinya tenang seperti air, pikirannya terus-menerus mengembangkan hukum perang yang mendalam. 3477 Ledakan Tiba-tiba, suara keras meledak di tubuh Qin Fei Yang, seolah-olah sebuah pintu terbuka. Setelah itu, niat bertarung yang mengerikan meraung keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura Qin Fei Yang membumbung tinggi. Hanya dalam sekejap, dia melangkah ke alam dominator yang sempurna. Desir Saat dia melangkah ke alam dominator yang sempurna, Qin Fei Yang membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terkendali. Akhirnya aku memahami niat bertarung kelima yang mendalam, niat bertarung tingkat kelima. Qin Fei Yang merasa bersemangat. Hukum yang mendalam itu sungguh terlalu sulit. Kalau saja dia tidak cukup beruntung untuk memperoleh warisan hukum kehancuran, bahkan jika dia memahami ilmu kelima yang mendalam dari hukum perang, dia tetap akan menjadi dominator yang sangat sukses. Dengan kata lain, butuh waktu lama baginya untuk memahami hakikat kelima dari hukum perang. Karena terakhir kali dia memahami hukum pembantaian, itu sebelum perang dengan Blood Hall. Namun, sekarang sudah berbeda. Dia menguasai dua hukum tertinggi dari dua hukum tertinggi dan memiliki kultivasi alam dominator yang sempurna. Menghadapi para dominator sempurna biasa itu, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Sekalipun ahli seperti Wang Chang Yuan, dia tetap bisa bertarung jika dia berusaha sekuat tenaga. Karena Wang Chang Yuan hanya memahami hukum-hukum umum yang paling mendalam. Desir. Qin Fei yang menarik kembali auranya, berdiri, dan langsung muncul di luar kastil kuno. Negeri Iblis masih tetap dingin dan suram seperti sebelumnya. Pei Dasen dan Pei Hong Yu tidak terlihat. Serigala bermata putih itu berada di negeri Iblis, tetapi masih sama saja, berbaring di dahan pohon keberuntungan, memakan buah roh sambil minum ramuan ilahi yang tak tertandingi. Tidak ada orang lain yang tahu cara menikmati hidup lebih darinya. Kamu keluar. Niat bertarung yang muncul tadi adalah milikmu, kan? Lumayan, lumayan. Kamu berhasil menembus alam dominator yang sempurna dengan sangat cepat. Bekerjalah lebih keras lagi, saat kemelangkah ke alam dominator yang sempurna, para naga, putri, dan pangeran itu semuanya akan menjadi semut. Serigala bermata putih memamerkan taringnya dan melemparkan semangkuk ramuan ilahi yang tak tertandingi kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkap kendi anggur dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa enak minuman dewa itu, rasanya tidak senyaman secangkir teh. Namun, pada saat ini, memang patut dirayakan. Bagi yang lain, melangkah ke alam dominator sempurna bukanlah sesuatu yang layak dirayakan. Hanya melangkah ke alam dominator sempurna adalah momen yang paling mulia. Tapi dia berbeda. Dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari dua hukum tertinggi. Melangkah ke alam dominator puncak sama halnya melangkah ke puncak alam awan langit. Membuka kendi anggur, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan minum seteguk. Dia tersenyum dan berkata, Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior gila sekarang. Dia. Dia jelas tidak membuat kemajuan apapun. Serigala bermata putih cemberut. Tetap di mana kita berada. Qin Fei Yang tercengang. Ia tersenyum getir dan berkata, Apakah kamu tidak mengerti situasinya? Ia sekarang berkultivasi dalam arah waktu yang berlangsung lima ribu tahun sehari. Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, ekspresinya membeku. Dia benar-benar lupa tentang ini. Dua bulan telah berlalu, yang berarti 60 ribu tahun di dunia kura-kura hitam, dan 300 ribu tahun di time aray pulau awan langit. Mengingat persepsi orang gila itu dan bimbingan si kelinci kecil, dia mungkin telah memahami makna mendalam tertinggi dan menjadi seorang dominator puncak. Tidak. Dia bahkan mungkin menjadi puncak dominator. Dengan kemampuan si orang gila dan bantuan si kelinci kecil, memahami hukum cahaya, hukum perang, atau makna mendalam kelima dari hukum kegelapan tidaklah sulit. Tidak, tidak. Saya juga harus bekerja keras. Serigala bermata putih itu berdiri dan melompat ke depan Qin Fei Yang. Dia bertanya, hukum macam apa yang dikuasai para pengikut pangeran pertama? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau harus segera bertanya pada Tetua Huo. Serigala bermata putih mendesak. Jika keempat pengikut pangeran pertama naga menguasai hukum tertinggi, dan tidak ada satupun dari mereka menguasai Serigala bermata putih, maka itu akan hebat. Memasuki alam dominator puncak hanya butuh waktu beberapa menit. Apa terburu-buru? Dulu, aku tidak tahu tentang keberadaan naga, jadi itu sedikit menyusahkan. Haruskah aku mulai dengan aula langit atau aula dewa? Tapi sekarang, dengan munculnya naga, apakah ada alasan untuk khawatir tidak menemukan target? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tentu saja saya mengerti logika ini. Aku hanya ingin cepat-cepat memadukan ke enam jenis hukum itu dan melangkah ke alam penguasa puncak. Jangan sampai si gila kecil itu kembali dan bersikap tenang di hadapan kita. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kita semua berada di pihak yang sama. Apakah itu penting? Qin Fei Yang terdiam. Tentu saja. Aku tidak suka melihat orang bersikap keren di hadapanku, termasuk kamu. Serigala bermata putih itu mencibir. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Ia tertawa dan berkata, kuncinya adalah aku memang lebih kuat darimu sekarang. Jadi bagaimana jika kau telah menguasai empat hukum tertinggi? Kultifasiku lebih tinggi darimu. Hanya hukum karma tertinggi saja yang dapat menghancurkanmu. Lihat, lihat, lihat. Betapa tidak tahu malunya. Mata Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Berdengung. Pada saat ini, batu transmisi suara ilahi Qin Fei Yang bergetar. Hem. Qin Fei Yang tertegun. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Apakah itu Penatua Huo? Serigala bermata putih bertanya. Ya. Qin Fei Yang memutar matanya dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Bayangan Tetua Huo segera muncul. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Penatua Huo tertawa dan berkata, setelah dua bulan kerja keras Xiao Yun, kita akhirnya berhasil menaklukkan pangeran pertama klan naga. Mapan. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Mungkinkah Cu Yun telah membunuh pangeran pertama naga? Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Penatua Huo berkata, Xiao Yun perlahan-lahan telah mendapatkan kepercayaan dari pangeran pertama klan naga dan mengetahui minat serta hobinya. Minat dan hobi. Sudut mulut Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berkedut. Setelah sekian lama, mereka terlalu banyak berpikir. Akan tetapi, untuk bisa membuat seseorang sekuat Cu Yun menghabiskan waktu dua bulan untuk mengetahui minat dan hobinya, pangeran pertama naga ini benar-benar berhati-hati. Apa minat dan hobinya? Wanita cantik, anggur enak. Serigala bermata putih merasa penasaran. Tidak satupun. Anda pasti tidak akan pernah memikirkannya. Penatua Huo tersenyum misterius. Serigala bermata putih itu sedikit tertegun. Dia melambaikan cakarnya dengan tidak sabar dan berkata, katakan saja apa itu. Jangan membuatku penasaran. Penatua Huo terkekeh dan berkata, minat dan hobinya mirip dengan Qin Fei Yang. Mirip dengan Qin Si kecil. Serigala bermata putih melirik Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga tercengang. Dia tampaknya tidak memiliki minat dan hobi apapun, bukan. Tiba-tiba, dia menatap Penatua Huo dan bertanya, mencicipi teh. Ya, selain mencicipi teh, dia juga suka mendengarkan buku. Dia bisa dianggap sebagai seorang pemuda yang elegan. Penatua Huo terkekeh. Mencicipi teh, mendengarkan buku. Qin Fei Yang bergumam. Matanya berkilat saat bertanya, apakah ada tempat mendongeng di kota laut awan. Saya biasanya tidak memperhatikannya. Tetapi aku mendengar bahwa ada tempat seperti itu. Tetapi pada dasarnya mereka adalah kedai teh kecil, bar, dan sebagainya. Penatua Huo mengangguk. Kalau begitu, mari kita pasang jebakan. Kata Qin Fei Yang. Perangkapnya sudah dipasang. Penatua Huo terkekeh. Sudah diatur. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, di mana itu? Sebuah kedai teh kecil bernama Tea Tasting House. Saya mendengar dari Xiao Yun bahwa pangeran pertama naga ini mengundangnya ke rumah mencicipi teh besok pagi untuk minum teh dan mendengarkan buku. Kata Penatua Huo. Qin Yun sungguh menakjubkan. Qin Fei Yang tersenyum terkejut. Tentu saja. Penatua Huo mengangkat kepalanya dengan bangga. Apa yang membuatmu begitu bangga? Jelas, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua berkat Qin Yun. Kamu hanya orang yang menikmati hasil kerja keras orang lain. Serigala bermata putih memandangnya dari atas. Sudut mulut Tetua Huo berkedut. Bisakah kau menjaga harga diriku? Qin Fei Yang bertanya, apakah kau yakin pangeran pertama klan naga yang mengundang Cu Yun dan bukan sebaliknya? Saya yakin. Xiao Yun mengetahui tentang minat dan hobinya, jadi dia dengan santai menyebutkan bahwa ada beberapa kedai teh dan pendongeng kecil di kota Laut Awan. Awalnya, pangeran pertama tidak menunjukkan banyak minat. Tetapi belum lama ini, mungkin karena dia sedang bosan, dia tiba-tiba mengirim pesan kepada Xiao Yun dan memintanya untuk membawanya ke kota Laut Si besok. Penatua Huo terkekeh. Sudah dua bulan, dan belum ada kabar dariku. Kurasa dia benar-benar bosan. Baiklah, aku akan pergi ke T-Tasting House besok. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, berhati-hatilah. Juga, jangan menyeret Xiao Yun ke dalam masalah ini. Penatua Huo memperingatkan dan mematikan batu suara ilahi. Rumah mencicipi teh. Serigala bermata putih bergumam. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apa rencanamu? Qin Fei Yang tersenyum, aku punya rencana. Kau tinggal di dunia penyu hitam untuk saat ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan jika aku membawamu. Aku akan keluar dan bersiap. Aneh sekali. Kenapa orang lain akan curiga kalau kau membawa serta aku? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Karena kamu seekor serigala. Begitu Qin Fei Yang selesai berbicara, dia langsung menghilang tanpa jejak. Seekor serigala. Serigala bermata putih sedikit tertegun dan berkata dengan marah, Bajingan, aku sudah berubah. Oke. Jika memang tidak berhasil, aku masih bisa berubah menjadi manusia. Meskipun agak enggan, aku rela menderita demi merebut energi hukum. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, tetapi di matanya, berubah menjadi manusia adalah hal yang sangat memalukan. Untuk sisa hari ini, Serigala bermata putih tidak tahu kemana Qin Fei Yang pergi, dia juga tidak tahu apa yang dilakukan Qin Fei Yang. Hari berikutnya. Pagi-pagi. Seorang pria dan seorang wanita tiba di luar bagian utara kota Ocean of Cloud. Pria itu mengenakan jubah emas yang indah, bertubuh tinggi, berpenampilan mengesankan, dan berpenampilan luar biasa. Ia menonjol di antara kerumunan seperti burung bangau di antara ayam-ayam. Wanita itu mengenakan gaun ungu muda. Dia memiliki tubuh yang indah, rambut hitam legam yang terurai seperti air terjun, dan penampilannya yang mengejutkan dunia yang dapat memikat semua makhluk hidup. Pria dan wanita ini adalah Cu Yun dan pangeran pertama Klan Naga. Ada jalan lebar di luar gerbang kota, dan empat sosok muncul ketika mereka hendak memasuki jalan itu. Mereka dengan cepat mengejar Cu Yun dan pangeran pertama. Anehnya, pria kekar yang memamerkan kekuatannya di hadapan Penatua Huo dan yang lainnya dua bulan lalu ada di antara mereka. Adapun yang tiga orang lainnya, mereka adalah seorang lelaki tua berjubah emas, seorang perempuan tua berjubah emas, dan seorang lelaki setengah bayak kurus berpakaian bordir. Jelas sekali. Mereka adalah empat pengikut pangeran naga pertama. Mengapa kalian semua ada di sini juga? Pangeran pertama naga berhenti ketika dia merasakan aura mereka, lalu berbalik untuk menatap mereka dengan ekspresi bingung. Kami memikirkannya dan merasa khawatir, jadi kami datang untuk menemanimu. Wanita tua berjubah emas itu berbicara dengan suara serak. 3478 Apa yang perlu dikhawatirkan? Pangeran pertama naga tidak dapat menahan tawa. Bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul di kota Laut Awan terakhir kali? Kami khawatir mereka mungkin masih berkeliaran di kota. Bagaimana jika mereka melihat kami? Wanita tua berjubah emas itu amat khawatir. Pada saat yang sama, dia merasa marah. Dunia macam apa ini? Qin Fei Yang saja telah membuat para naga gemetar ketakutan dan melangkah di atas es tipis. Jika berita ini menyebar ke tiga daerah terlarang lainnya, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Qin Fei Yang Pangeran pertama klan naga masih bersikap anggun beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia mendengar nama Qin Fei Yang, dia langsung tampak seperti orang yang berbeda, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan permusuhan. Hati wanita tua itu bergetar, dan dia buru-buru berkata, Maaf, yang mulia. Saya seharusnya tidak menyebut orang itu. Karena kamu tahu seharusnya kamu tidak menyebutkannya, lalu mengapa kamu menyebutkannya? Cahaya dingin berkelebat di mata pangeran pertama naga. Saya minta maaf. Wanita tua itu menundukkan kepalanya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Fiuh! Pangeran pertama ras naga menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat wanita tua berjubah emas itu. Dia menghela nafas dan berkata, Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Aku seharusnya tidak melampiaskan amar aku padamu karena Qin Fei Yang. Secercah keterkejutan melintas di mata cuyun. Orang ini benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sungguh tidak terduga. Dia melirik wanita tua itu dan yang lainnya, dan matanya sedikit berkedip. Dia menatap pangeran pertama naga dan tersenyum, Yang mulia, mengapa Anda tidak pergi? Mengapa? Pangeran pertama naga menatapnya dengan curiga. Kita hampir di gerbang kota, kenapa kita tidak pergi? Kekhawatiran mereka beralasan. Bagaimana jika Qin Fei Yang benar-benar bersembunyi di kota Laut Awan? Masih banyak waktu di masa depan. Setelah kita menyingkirkan Qin Fei Yang, aku akan menemanimu ke kota Laut Awan. Cu Yun tersenyum. Pangeran pertama mengangkat alisnya dan bertanya, Apakah kau juga berpikir bahwa aku takut pada Qin Fei Yang? Tidak, tidak. Cu Yun buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, bagaimana mungkin seorang Qin Fei Yang bisa mengancam yang mulia. Saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Pangeran pertama mengamati Cu Yun dan tetap diam. Cu Yun juga tampak sedikit bingung. Sebenarnya ini adalah sebuah provokasi. Setelah periode kontak ini, dia memperoleh pemahaman baru tentang pangeran pertama naga. Meski ia biasanya terlihat tenang dan tak peduli dengan urusan duniawi, sebenarnya ia memiliki jiwa kompetitif dalam hatinya. Dengan kata lain, semakin dia berusaha menghentikan pangeran pertama pergi ke kota Lautan Awan, semakin kuat keinginannya untuk pergi. Dia tidak ingin orang lain mengira bahwa dia takut pada Qin Fei Yang. Seperti yang diharapkan. Pangeran pertama dari klan naga terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita hanya akan melihat-lihat dan merasakan adat istiadat setempat di sini. Selain itu, aku tumbuh di sarang naga, jadi aku hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia. Kalian manusia punya pepatah yang bagus, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kalian akan menang dalam seratus pertempuran. Keluar dan melihat-lihat akan bagus untuk menghadapi Qin Fei Yang nanti. Tetapi, Cu Yun mengerutkan kening dan menatap wanita tua berjubah emas dan yang lainnya. Kempatnya memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Tidak ada tapi. Sudah diputuskan. Lagi pula, memangnya kenapa kalau Qin Fei Yang bersembunyi di kota Lautan Awan? Ada begitu banyak manusia di kota Lautan Awan. Beranikah dia bergerak di kota Lautan Awan? Jika dia berani bertindak, maka darah akan mengalir seperti sungai dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada saat itu, dia akan mendatangkan murka manusia dan dewa. Kami para naga bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Kalian manusia akan mengorganisasi diri untuk memburunya. Saya tidak percaya kalau dia tidak memikirkan hal itu. Pangeran pertama naga mencibir. Itu masuk akal. Cu Yun mengangguk saat mendengarnya. Orang ini cukup pintar. Lagi pula, kita berdua memiliki senjata ilahi berdaulat. Tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Pangeran pertama naga tersenyum percaya diri. Cu Yun berpura-pura berpikir mendalam sejenak, lalu menatap wanita tua berjubah emas dan yang lainnya dan berkata dengan tak berdaya, karena yang mulia sudah mengambil keputusan, maka kami akan menemaninya. Dengan kata lain, dia sudah berusaha membujuknya, tetapi tidak ada gunanya. Pada saat itu, jika terjadi kecelakaan, mereka tidak bisa menyalahkannya. Mereka berempat saling bertukar pandang, dan mereka pun merasa tidak berdaya. Orang tua itu menatap pangeran pertama dan berbicara dengan suara serak, karena yang mulia ingin pergi, pergilah. Namun, saya punya permintaan kecil. Teruskan. Pangeran pertama menatap lelaki tua itu, dan dia telah kembali tampil anggun. Kami harus mengikutimu sepanjang perjalanan. Selain itu, kami harus mengubah penampilan kami agar tidak menimbulkan keributan. Bagaimanapun, Nona Cu Yun adalah wakil kepala Ola Istana Iblis. Banyak orang mengenalnya. Orang tua itu berbicara. Tepat. Meskipun manusia tidak mengenal kita, mereka mengenal Cu Yun. Seorang wakil kepala Ola Istana Iblis yang terhormat menemani kita jalan-jalan pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Wanita tua berjubah emas itu mengangguk setuju. Kalian semua terlalu berhati-hati. Pangeran pertama naga menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Cu Yun terkeke, lebih baik aman daripada menyesal. Aku juga setuju dengan saran mereka. Baiklah. Pangeran pertama naga mengangguk. Dengan demikian, sekelompok orang itu mengubah penampilan mereka dan menekan kultivasi mereka. Mereka tampak sebiasa mungkin. Kemudian, mereka berjalan menuju gerbang kota. Pada saat yang sama. Kota timur, pinggiran. Seorang pemuda berjalan sendirian di jalan yang lebar. Di kedua sisi jalan, ada pepohonan. Karena berada di pinggiran kota, hanya ada sedikit orang di jalan tersebut. Ada halaman terpisah di kedua sisi jalan, sehingga jalan tersebut tampak sangat sepi. Pemuda itu mengenakan jubah hitam yang pas. Penampilannya sangat biasa, dan tubuhnya tidak gemuk maupun kurus. Ia memegang kipas lipat di tangannya dan memiliki temperamen seperti seorang sarjana yang berbudiluhur. Berdengung. Tiba-tiba, suara batu transmisi suara ilahi terdengar. Pemuda berjubah hitam itu tertegun. Ia mengamati sekelilingnya dan memasuki gang kosong, langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian, ia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Muncullah gambaran seorang lelaki tua berpakaian api. Melihat pakaianmu, kau pasti sedang bersiap memasuki kota. Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Pemuda berjubah hitam itu adalah Kinfei Yang yang menyamar, sedangkan lelaki tua itu adalah Tetua Huo. Saya tidak bersiap untuk memasuki kota. Saya sudah berada di kota. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum. Cukup cepat. Biarku beritahu sebelumnya, Xiao Yun juga punya senjata ilahi berdaulat. Penatua Huo memperingatkan. Dia juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Kinfei Yang sedikit tertegun. Itu benar. Inilah yang diminta Xiao Yun. Ini dapat dianggap sebagai upaya menyenangkan pangeran pertama naga dan menjamin keselamatannya. Pada saat itu, bahkan jika terjadi kecelakaan, aku yakin pangeran pertama tidak akan tahu bahwa kita bersekongkol. Penatua Huo tersenyum. Cerdas. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Kinfei Yang tersenyum dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Setelah hening sejenak, dia meninggalkan alam kura-kura hitam dan muncul di gang. Kemarin dia bertanya tentang rumah teh. Rumah itu terletak di sudut terpencil kota timur. Namun, itu bukanlah rumah teh kecil seperti yang disebutkan oleh Penatua Huo. Itu adalah rumah teh yang cukup terkenal. Rumah itu cukup besar, tetapi agak jauh. Namun, meskipun jauh, ia memiliki pemandangan uniknya sendiri. Konon, saat para cendikiawan kota Laut Awan berkumpul, mereka akan memilih pergi ke rumah teh. Hal ini dikarenakan suasananya yang sangat tenang. Selain itu, konon rumah teh tersebut memiliki jenis teh berkualitas tinggi yang disebut Long Jingdeo. Teh ini sangat dipuji oleh para pecinta teh. Bagi Kinfei Yang yang mencintai teh, dia tentu tidak ingin melewatkannya. Pada saat ini, gang yang dia masuki tidak jauh dari tea house. Hanya berjarak dua jalan saja. Saya sungguh menantikannya. Kinfei Yang bergumam. Dia melambaikan kipasnya dan berjalan keluar gang dan menyusuri jalan. Orang yang ia nanti-nantikan bukanlah pangeran pertama para naga, melainkan putra naga es. Dengan kata lain, putra dewa para naga saat ini. Dia bisa mengabaikan siapapun, kecuali putra naga es. Karena putra naga es bukan sekedar lawan, melainkan sosok yang dikaguminya. Segera. Kinfei Yang melihat sebuah halaman dengan gaya yang unik. Keunikannya adalah karena pelataran lainnya dikelilingi tembok, tetapi pelataran ini digantikan oleh deretan pagar bambu. Pagar bambu setinggi satu meter mengelilingi halaman. Di dalam pagar bambu, ditanam bambu-bambu yang kuat dan tinggi, membentuk hutan bambu yang hijau dengan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun. Saat angin bertiup, daun-daun bambu berdesir. Di atasnya juga terdapat berbagai macam burung kecil yang berkicau bagai sebuah lagu yang indah. Melalui hutan bambu, orang bisa melihat ratusan bunga bermekaran dan kupu-kupu berwarna-warni terbang di dalamnya. Bahkan terdengar dentuman musik sitar yang indah dari pelataran. Ada yang main sitar. Kinfei yang tertegun dan berjalan menuju gerbang halaman. Gerbangnya juga antik. Ada dua kolam di kedua sisinya. Di tengah kolam terdapat bebatuan setinggi satu meter. Air mata air yang jernih mengalir keluar. Di kusen pintu, ada juga tanaman merambat yang melilitnya. Ada bunga-bunga indah yang bermekaran, dan beberapa kupu-kupu menari-nari di bunga-bunga itu. Tepat di atasnya, ada pelakat kayu dengan tiga kata indah terukir di atasnya, rumah cicip teh. Gerbangnya terbuka lebar. Berdiri di luar gerbang, orang dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalam. Setelah memasuki gerbang, ada tiga jalan berkelok yang mengarah ke halaman. Setelah masuk, ada jalan ke segala arah. Ada jembatan kecil, air mengalir, pavilion, dan teras, yang menyusun pemandangan yang sangat indah. Di berbagai pavilion dan teras, ada cukup banyak orang yang duduk saat itu. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada yang duduk sendiri, ada yang duduk bersama tiga atau empat orang teman. Namun, tanpa kecuali, mereka semua tampak sopan dan santun. Mereka minum teh sambil mengobrol, dan suara mereka sengaja direndahkan sedikit. Di dalamnya, ada kedai teh tiga lantai. Bagian luar kedai teh itu klasik dan elegan. Ada banyak tanaman pot, pepohonan yang rimbun, bunga-bunga yang bermekaran, dan alunan musik sitar yang merdu terdengar dari kedai teh itu. Seperti sungai yang mengalir pelan, membuat orang-orang tenggelam di dalamnya dan melepaskan kekhawatiran mereka untuk menikmati momen kedamaian ini. Tuan muda, silakan masuk. Tepat saat Kinfei yang sedang mengamati rumah mencicipi teh, seorang wanita berpakaian merah berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan ringan ke arah Kinfei yang dengan senyuman standar di wajahnya. Oke. Kinfei yang tersadar, menatap wanita berbaju merah, mengangguk sambil tersenyum, lalu mengikuti wanita itu ke halaman. Aroma teh dan bunga langsung tercium di hidungnya. Wanita berbaju merah itu tampak manis. Ia menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda tampak agak asing. Anda pasti baru pertama kali ke sini. Ya. Saya mendengar bahwa rumah pencicipan teh memiliki jenis teh luar biasa yang disebut longjing-longjing, jadi saya datang untuk mencobanya. Kinfei yang melambaikan kipas lipatnya, menunjukkan senyuman standar, dan mengangguk sebagai jawaban. 3479. Wanita berbaju merah itu tersenyum lembut dan berkata, Tuan muda, Anda benar-benar datang pada waktu yang tepat hari ini. Apa maksudmu? Kinfei yang tercengang. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, Pagi ini, kami baru saja memetik satu kati teh longjing baru. Karena Tuan muda menyukai teh, tentu saja Anda tahu bahwa daun teh yang baru dipetik memiliki energi spiritual yang paling melimpah. Kalau begitu, aku benar-benar datang di waktu yang tepat. Kinfei yang tersenyum. Sebenarnya dalam hatinya, dia tidak begitu menantikan apa yang disebut teh longjing ini. Karena sampai sekarang, dia belum pernah menemukan teh yang lebih baik daripada Heavenly Immortal Deo. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan rasa embun surgawi abadi dan ditambah dengan fakta bahwa itu dibudidayakan sendiri oleh teratai api, dia memiliki kesukaan khusus terhadapnya. Tiba-tiba, wanita berbaju merah itu berhenti, melihat sekelilingnya, dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda sendirian? Ya. Kinfei yang mengangguk. Lalu kamu ingin duduk di luar atau di dalam? Wanita berpakaian merah itu bertanya. Kinfei yang melirik pavilion dan bangunan di sekitarnya, lalu melihat ke kedai teh paling dalam. Banyak pikiran melintas di benaknya. Di mana pangeran naga pertama akan duduk saat dia datang. Minum teh hanyalah hal sekunder baginya untuk datang ke sini. Tujuan utamanya adalah untuk menghadapi pangeran pertama naga. Secara logika, dengan identitas dan status pangeran pertama naga, dia pasti akan duduk di kedai teh atau bahkan mencari ruangan pribadi yang tenang. Ketika Kinfei yang memikirkan hal ini, dia menatap wanita berbaju merah dan bertanya, Apakah kamu punya kamar pribadi di sini? Ya. Wanita berpakaian merah itu mengangguk. Kinfei yang merenung lagi. Tidak. Hobi pangeran pertama naga adalah minum teh dan mendengarkan buku. Karena itu, ia harus duduk paling dekat dengan pendongeng. Lebih-lebih lagi. Kali ini, pangeran pertama naga ditemani oleh Chuyun. Chuyun adalah wakil kepala balai istana iblis dan memiliki status bangsawan. Begitu seseorang melihatnya, pasti akan menimbulkan keributan. Terlebih lagi, orang-orang ini takut dia akan bersembunyi di kota Laut Awan, jadi mereka pasti akan mengubah penampilan mereka dan bersikap rendah hati. Jadi, tempat di mana pangeran pertama naga tidak akan menjadi kamar pribadi. Tuan muda. Wanita berbaju merah itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya saat melihat Kinfei yang terdiam cukup lama. Kinfei yang tersadar kembali dan berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu mengatakan bahwa rumah mencicipi tehmu memiliki pendongeng? Mengapa aku tidak melihatnya? Ini belum dimulai. Wanita berbaju merah itu tersenyum. Jadi begitu, Kinfei yang tiba-tiba menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saya orang yang suka mendengarkan cerita. Bolehkah saya bertanya di mana Anda biasanya bercerita? Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan menunjuk ke tengah halaman. Kinfei yang mendonga dan melihat sebuah pavilion berdiri di sana. Ada meja batu dan kursi, tetapi tidak ada seorang pun di pavilion itu. Di sanalah rumah cicip teh kami khusus menyiapkan tempat bagi para pendongeng. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Kinfei yang menganggup. Ia melihat sekeliling pavilion dan menemukan deretan kursi pribadi di sisi timur. Total ada dua kursi dengan pagar bunga di kedua sisi. Ada juga sungai kecil yang mengalir di sampingnya. Ia tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan duduk di sana. Oke. Wanita berbaju merah itu menuntun Kinfei yang ke sisi kursi pribadi dan berkata sambil tersenyum, Silakan tunggu sebentar. Saya akan menyajikan teh untuk Anda. Oke. Kinfei yang menganggup. Ia duduk di kursi pribadi dan melihat para tamu di sekitarnya. Tempat ini benar-benar bagus. Suasananya tenang, dan halamannya dipenuhi dengan aroma teh dan bunga. Ada juga suara sitar yang terus terdengar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang dirindukan banyak orang. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian merah datang sambil membawa piring giok. Piring giok itu bening sekali, dan di atasnya diletakkan seperangkat peralatan minum teh yang indah. Wanita berbaju merah meletakkan piring giok di atas meja, mengeluarkan set teh satu persatu, lalu membuka teko seukuran telapak tangan bayi. Teko itu terbuat dari giok berkualitas tinggi dan diukir dengan pola yang indah. Saat teko dibuka, aroma teh tiba-tiba menyerbu wajahnya. Saat mencium aroma ini, mata Kinfei yang langsung berbinar. Ia menunduk dan melihat tiga helai daun teh tergeletak dengan tenang di dalam teko. Itu benar. Hanya ada tiga orang. Masing-masing hanya seukuran ibu jari. Mereka secantik giok putih, bersinar dengan cahaya ilahi yang samar dan penuh energi spiritual. Mereka seperti kelopak teratai salju tianshan, dengan aura murni. Ini adalah embun giok longjing. Mata Kinfei yang berbinar. Aroma teh ini tampaknya jauh lebih murni daripada embun perisurgawi. Itu benar. Embun giok longjing, juga dikenal sebagai embun giok putih, berwarna putih dan tanpa cacat, mulia dan suci, dikenal sebagai raja teh. Wanita berbaju merah itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan tiga lembar daun teh dan mulai membuat teh. Gerakannya yang lembut dan elegan sangat memanjakan mata. White jadedeo, raja teh. Awalnya, Kinfei yang tidak begitu tertarik, tetapi ketika melihat daun teh itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Sekitar seratus napas kemudian. Wanita berbaju merah itu akhirnya selesai membuat teh. Dia menuangkan secangkir teh dari teko dan dengan lembut mendorongnya ke depan Kinfei yang. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan muda, cobalah. Kinfei yang meletakkan kipas lipat dan mengambil cangkir teh. Pertama-tama dia menciumnya. Aroma tehnya tidak terlalu kuat, tetapi sangat kuat, merangsang indera penciuman dan pengecapnya. Kemudian, dia menaruhnya ke mulutnya dan mencicipinya dengan lembut. Rasanya lembut dan konsentrasi tehnya pas. Terasa aroma embun pagi mengalir di hati, membuat orang merasa seperti berada di tengah pegunungan hijau dan air jernih di pagi hari, menghirup udara segar dan merasakan vitalitas di mana-mana, begitu pula aura matahari pagi yang menyinari. Khususnya, energi spiritual dalam daun teh itu seperti embun, menutrisi setiap sel dalam tubuh, membuat orang melupakan kekhawatiran dan kelelahan serta penuh vitalitas. Tidak buruk, tidak buruk. Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya dan dengan hati-hati mencicipi setiap tetes teh. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berulang kali memujinya. Dipuji seperti itu olehnya, tentu saja cukup bagus. Tuan muda, apakah Anda puas? Wanita berbaju merah itu bertanya sambil tersenyum. Bukankah ini jelas? Kinfei yang tersenyum tipis, menyesap lagi, dan berkata, teh ini memang bisa disebut raja teh, tapi... Tapi apa? Wanita berbaju merah itu tertegun dan buru-buru bertanya. Anggur dibagi menjadi tiga, enam, dan sembilan tingkatan. Dewa anggur adalah minuman suci, begitu pula teh. Meskipun sumur naga embun ini adalah raja teh, tampaknya masih ada jarak antara itu dan teh suci. Sejujurnya, saya tidak punya hobi apapun dalam hidup saya, hanya mencicipi teh. Jadi, keinginan terbesar saya adalah mencicipi secangkir teh suci yang legendaris itu seumur hidup saya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Selama hidupmu. Wanita berbaju merah itu tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda masih sangat muda, tetapi Anda benar-benar dapat mengucapkan kata-kata yang tidak terduga seperti itu. Sungguh mengejutkan saya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, kalau tidak, mengapa orang selalu mengatakan bahwa hanya orang tua yang minum teh? Bukankah anak muda biasa minum anggur? Lagi pula, aku terlihat sedikit lebih muda. Padahal, aku adalah orang tua yang sudah hidup bertahun-tahun. Padahal ini, dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Menurut waktu di dunia kura-kura hitam, ia merupakan seorang antik tua yang telah hidup setidaknya selama 10 juta tahun. Tuan muda pasti bercanda. Wanita berbaju merah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Teh surgawi, aku memang pernah mendengarnya, tetapi benda ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu bahkan lebih berharga daripada minuman surgawi. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Semua orang di sekitarnya suka minum anggur, tetapi dia satu-satunya yang suka minum teh. Oleh karena itu, selain Fire Lotus, yang lainnya terutama tertarik pada anggur. Wanita berbaju merah itu mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk Kinfei yang. Ia tersenyum dan berkata, Baiklah, Tuan muda, silakan nikmati teh Anda. Saya akan pergi dan menjamu tamu lainnya. Jika Anda butuh sesuatu, silakan beritahu saya. Oke. Kinfei yang mengangguk, lalu melihat ke arah kedai teh dan bertanya, Siapa gadis yang memainkan sitar ini? Gadis. Wanita berbaju merah itu tertegun. Kinfei yang melihat reaksi wanita berbaju merah itu. Bukankah dia seorang gadis? Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, Yang memainkan sitar itu adalah Tuan muda saya, tapi Tuan muda saya tidak pernah menerima tamu, jadi mohon maafkan saya. Hah. Apakah itu seorang pria yang memainkan sitar? Kinfei yang tercengang. Ini sungguh agak tidak terduga. Tuan muda, silakan nikmati. Wanita berpakaian merah itu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, dan pergi dengan cepat. Saya pikir pemilik rumah teh adalah seorang wanita. Ternyata bukan seorang pria. Kinfei yang memegang cangkir teh dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Akan tetapi, seorang pria yang memainkan sitar dengan sangat baik dan juga ahli dalam upacara minum teh cukup langka. Diiringi alunan sitar yang merdu, waktu berlalu dengan tenang. Selama periode ini, akan ada orang yang memasuki rumah teh setiap beberapa hari. Mereka semua bersikap lembut dan sopan. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok orang lain datang ke pintu masuk rumah teh. Totalnya ada enam orang. Pemimpinnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak biasa saja dan memiliki temperamen yang biasa saja. Mereka adalah tipe orang yang tidak akan dipandang sebelah mata jika mereka ditempatkan di tengah keramaian. Namun, keempat orang lainnya di belakang mereka berdua mengikuti dari dekat. Tepatnya, mereka mengikuti pemuda itu. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan jejak kewaspadaan di antara kedua alisnya. Kinfei yang telah memperhatikan orang-orang yang memasuki rumah teh. Jika pangeran pertama naga benar-benar mengubah penampilannya, maka dia harus memperhatikannya dengan saksama. Ketika keenam orang itu muncul, dia mendongak. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan mereka, tetapi ketika dia melihat kewaspadaan keempat orang di belakang pria dan wanita itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Chuyun, pangeran pertama naga, empat pengikut, total enam orang. Dan sekarang, kelompok orang ini kebetulan berjumlah enam orang. Dikombinasikan dengan ekspresi keempat orang di belakang mereka, jelas bahwa mereka seperti pengikut kecil. Kemungkinan besar itu adalah mereka. Terlebih lagi, ketika dia melihat pemuda itu, perasaan jijik yang sudah tidak asing lagi tiba-tiba muncul dalam hatinya. Itu benar. Itu adalah pangeran naga pertama. Sekalipun dia telah mengubah penampilannya, rasa jijik dan penolakan dari lubuk hatinya yang terdalam tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tunggu. Tiba-tiba, ekspresi Kinfei yang sedikit berubah. Setelah melakukan perhitungan sedemikian rupa, dia hanya melewatkan poin ini. Ketika dua orang yang telah membuka mata surga bertemu, mereka akan merasakan penolakan. Dengan kata lain, bukan saja dia akan menolak pangeran pertama naga, tapi pangeran pertama naga juga akan menolaknya. Jika ini dilihat oleh pangeran pertama naga, dia akan segera mengetahui identitasnya. Serigala bermata putih, situasinya telah berubah. Cepatlah berubah ke penampilanku saat ini dan keluarlah untuk menggantikanku. Kinfei yang berteriak diam-diam. 3480. Betapa merepotkannya. Serigala bermata putih sedang minum di tanah iblis. Ketika mendengar suara Kinfei yang, dia meletakkan kendi anggur dan berubah menjadi Kinfei yang. Baiklah. Lalu, dia mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, Kinfei yang melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia langsung menghilang tanpa jejak. Dan pada saat yang sama, Serigala bermata putih muncul di ruang pribadi. Pada saat ini, pangeran pertama naga, yang berdiri di luar pintu, melihat ke arah halaman dan melirik Serigala bermata putih. Serigala bermata putih sangat tenang. Namun, Kinfei yang, yang berada di alam kura-kura hitam, melihat pemandangan ini melalui kehampaan dan langsung berkeringat dingin. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, jika tidak, identitasnya akan terungkap. Katakan padaku, bagaimana situasinya? Serigala bermata putih berbisik. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar, jadi dia masih sedikit bingung. Enam orang yang berdiri di luar pintu adalah Cuyun, pangeran pertama naga, dan empat pengikut. Dan sebelumnya, aku mengabaikan penolakan dan rasa jijik antara aku dan pangeran pertama naga. Jadi, aku ingin kau bertindak di luar, tetapi aku akan mengawasi situasi di luar. Jika saatnya tiba, kau hanya perlu mendengarkanku. Kinfei yang menjelaskan kepadanya melalui transmisi suara. Mendengar ini, serigala bermata putih memandang Cuyun dan yang lainnya di luar pintu, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Dan pada saat ini, ketika wanita berpakaian merah itu melihat pangeran pertama naga dan yang lainnya, dia segera menghampiri mereka dan berkata sambil tersenyum, selamat datang di rumah teh, tuan muda dan nona muda. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan mengangguk sambil tersenyum ke arah wanita berbaju merah. Kemudian, dia menatap Cuyun dan mengangguk puas, tempat ini lumayan. Asalkan kamu menyukainya. Cuyun tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga tampak secara sadar atau tidak sadar mengamati orang-orang di halaman, seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Wanita berbaju merah itu mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Apakah Anda ingin pergi ke kedai teh di dalam, atau hanya duduk di luar? Apakah ada kamar pribadi? Seorang pengikut di belakang pemuda itu bertanya. Dia menatap orang-orang di halaman dengan sedikit rasa jijik. Kinfei yang dapat melihat dengan jelas ekspresi jijik di wajah mereka, yang membuatnya semakin yakin akan identitas mereka. Ada satu di ruang pribadi. Dan ada juga longjing-longjing yang baru dipanen pagi ini. Wanita berbaju merah itu tersenyum. Sumur naga embun giyok. Pangeran pertama naga bergumam sambil tersenyum, Kedengarannya bagus, tapi jangan mengecewakanku. Itu tidak akan terjadi. Aku jamin Tuan Muda akan datang dengan semangat tinggi dan kembali dengan semangat tinggi. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Pimpin jalan. Pangeran pertama naga tersenyum. Tuan Muda, silakan ikuti saya. Wanita bergaun merah itu mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan menuntun mereka menuju kedai teh. Apakah mereka akan pergi ke kedai teh? Mungkinkah dugaanku juga salah? Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, tepat saat rombongan itu hendak memasuki kedai teh, Pangeran pertama naga tiba-tiba berhenti. Ia menatap wanita bergaun merah itu dan bertanya, Ku dengar kau punya pendongeng di sini. Ya. Wanita berpakaian merah itu mengangguk. Pangeran pertama naga bertanya, Lalu di mana dia bercerita? Itu ada di pavilion itu. Wanita berbaju merah itu berbalik dan menunjuk ke pavilion di tengah. Jadi begitu. Pangeran pertama naga mengangguk tanda mengerti. Ia melirik ke halaman dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, jangan pergi ke ruang privat. Kita duduk saja di luar. Ada deretan ruang privat di sisi selatan. Ayo duduk di sana. Batuk-batuk. Mendengar ini, Chu Yun langsung terbatuk dan berkata dengan suara rendah, Di luar tidak aman. Keempat pengikutnya juga menata pangeran pertama naga dengan pandangan berlawanan. Hanya minum teh dan mendengarkan buku. Apa yang tidak aman dari hal itu? Pangeran pertama naga diam-diam tersenyum dan berjalan langsung ke ruang pribadi di sisi selatan. Chu Yun dan keempat pengikutnya saling memandang dan mengikutinya dengan ekspresi tak berdaya. Jangan mengirim pesan kepada Chu Yun, Nanti kau akan mengungkap kekurangannya. Mata Qin Fei yang berbinar saat dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Serigala Bermata Putih. Oke. Serigala Bermata Putih itu menganggup pelan. Ia menatap cangkir teh di atas meja dan tak kuasa menahan diri untuk cemberut. Apakah minuman suci ini enak? Dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Dia merasa teh itu hambar. Bagaimana dengan mengambil seluruh panci? Qin Fei yang telah mengasingkan diri di dunia kura-kura hitam selama 60 ribu tahun. Selama 60 ribu tahun ini, Zhao Xi dan yang lainnya telah meramu banyak ramuan ajaib yang tak tertandingi. Serigala Bermata Putih tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia langsung meminta beberapa ribu toples kepada Zhao Xi. Apa yang kamu inginkan? Biar ku katakan padamu, kalau kau ingin minum sekarang, tahan saja. Qin Fei yang menyadari fenomena Serigala Bermata Putih di dunia kura-kura hitam dan langsung berteriak. Aku tahu, aku tahu, bertele-tele sekali. Mata Serigala Bermata Putih dipenuhi dengan ketidaksenangan saat mendengar ini. Dia melirik ke ruang pribadi di sisi selatan. Chuyun dan pangeran pertama naga duduk berhadapan. Keempat pengikut berdiri dengan hormat di samping. Ketika wanita berpakaian merah melihat ini, dia juga memiliki pandangan serius di matanya. Setidaknya ada 800 orang yang datang dan pergi setiap hari di rumah teh, jika tidak seribu. Dia bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat situasinya, tidak sulit untuk menilai bahwa meskipun pria dan wanita ini tampak sangat biasa di permukaan, mereka jelas memiliki latar belakang yang hebat. Dia tentu saja tidak berani mengabaikan orang-orang seperti itu, jadi dia segera membawa sumur naga embun. Setelah mencicipi sumur naga embun untuk pertama kalinya, pangeran pertama naga juga terkejut. Tampaknya itu telah melampaui ekspektasinya. Tidak buruk. Chuyun menganggup dan tersenyum. Saya yakin. Pangeran pertama naga menganggup. Ia menatap Chuyun dan bertanya, apakah kamu belum pernah ke tempat sebagus ini sebelumnya? Chuyun sedikit tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, ada banyak hal yang menunggu untuk kulakukan setiap hari. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk datang ke tempat seperti ini? Semua berkat yang mulia aku cukup beruntung untuk datang ke sini. Itu benar. Bagaimanapun juga, ini adalah istana iblis yang sangat besar. Tapi aku benar-benar mengagumimu. Seorang wanita benar-benar peduli pada banyak hal. Pangeran pertama naga terkekeh. Tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang memintaku untuk memiliki guru yang hanya ingin menjadi burung bangau yang riang? Chuyun tersenyum pahit. Pangeran pertama naga tersenyum dan berbalik untuk melihat sekeliling. Dia melihat serigala bermata putih lagi, tetapi dia tidak peduli. Kemudian, dia minum teh dan mengobrol dengan Chuyun. Serigala bermata putih menatap pangeran pertama naga dan bergumam, tatapan mata kecilmu ini, apakah kau punya pikiran tentang Yun, Erku? Siapa yang peduli jika dia punya pikiran? Pokoknya, jangan bertindak gegabuh. Melihat serigala bermata putih sendirian di luar, Kinfei yang sedikit khawatir. Namun, dia benar-benar tidak bisa keluar sekarang. Titik. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar satu jam kemudian, suara sitar akhirnya menghilang. Tidak lama setelah itu, seorang lelaki tua berjanggut putih berjalan keluar dari kedai teh. Ia tampak seperti orang abadi saat berjalan langsung ke pavilion di tengah. Pak Tua Bai, cerita menarik apa yang akan kamu ceritakan hari ini? Di sebuah pavilion tak jauh dari sana, seorang pemuda berpakaian putih menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, serigala bermata putih, cuyun, dan pangeran pertama klan naga semuanya menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Mereka melihat bahwa lelaki tua ini adalah pendongeng dari rumah teh. He he. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa serak. Ia berdiri di depan meja batu dan melihat sekeliling. Ia tersenyum dan berkata, hari ini, aku akan bercerita tentang Kinfei yang, si gila mo, dan serigala emas bersayap. Serigala emas bersayap. Serigala bermata putih itu sedikit tercengang. Apakah dia membicarakan hal itu? Kalau dipikir-pikir lagi, memang ada sayap emas di punggungnya. Kamu masih membicarakan mereka. Apakah kamu tidak lelah? Seseorang tertawa. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh dan berkata, tidaklah melelahkan untuk bercerita dengan baik. Jika kamu merasa lelah mendengarkannya, maka aku akan mengganti ceritanya. Jangan, jangan, jangan. Apakah ada kisah di benua timur yang lebih menarik daripada kisah mereka? Mari kita bicarakan tentang mereka. Seseorang berkata dengan cepat. Ini memang bukan suatu yang berlebihan. Sekarang, belum lagi benua timur, orang yang paling banyak dibicarakan di seluruh alam langit awan adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Oke. Kemarin, kita berbicara tentang bagaimana Qin Fei Yang, si gila mo, dan serigala emas bersayap bergabung dengan istana iblis dan aliansi penggarap nakal untuk pergi ke benua barat dan menghancurkan aulah darah, menyingkirkannya dari alam awan langit. Ini benar-benar prestasi yang mengejutkan. Kalau begitu, hari ini mari kita bicarakan mengapa Qin Fei Yang, istana iblis, dan aliansi penggarap jahat tiba-tiba berselisih. Orang tua berjanggut putih itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap semua orang dengan tenang. Cepat ceritakan. Jangan membuat kami penasaran. Kenapa? Seseorang mendesak. Pangeran pertama naga memegang cangkir teh dan meminum teh longjing sambil menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan sedikit keceriaan di matanya. Tentu saja dia tahu. Istana iblis berselisih dengan Qin Fei Yang karena konflik kepentingan. Aliansi kultifator bajingan berselisih dengan Qin Fei Yang karena keserakahan tiga raksasa aliansi kultifator bajingan. Namun, semua itu adalah rahasia dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ia ingin melihat cerita macam apa yang bisa dikarang oleh lelaki tua ini. Hanya ada dua alasan untuk berselisih. Pertama, manfaat. Kedua, cita-cita mereka berbeda. Pertama, mari kita bicara tentang manfaatnya. Sebenarnya, penghancuran olah darah tidak banyak menguntungkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki dendam terhadap balai darah dan dia pergi ke sana murni untuk membalas dendam. Oleh karena itu, istana iblis dan aliansi penggarap bajingan mendapat keuntungan paling banyak dari pertempuran itu. Aliansi penggarap jahat memasuki benua barat dan menjadi penguasa benua barat, menjadi kekuatan super yang sebanding dengan istana iblis, istana langit, dan istana dewa dalam satu gerakan. Adapun istana iblis, mereka akhirnya menguasai seluruh benua timur karena mundurnya aliansi penggarap jahat. Hasil ini dapat dikatakan sebagai akhir yang bahagia bagi semua orang. Namun, tepat setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang selama beberapa waktu, mereka muncul kembali dan berselisih dengan istana iblis dan aliansi penggarap nakal. Dari kelihatannya, ini bukan konflik karena keuntungan. Karena kalau karena manfaat, mereka tidak akan menunggu sampai hari ini untuk menyerah. Semuanya, apakah menurut kalian apa yang aku katakan masuk akal? Setelah lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, dia memandang semua orang dan bertanya sambil tersenyum. Itu masuk akal. Seseorang menganggup dan tersenyum. Mari kita bicarakan tentang cita-cita mereka. Sebagai kekuatan besar, istana iblis dan aliansi penggarap jahat harus memperhatikan sumber daya, status, dan kekuatan penguasa. Sedangkan Qin Fei Yang dan Mat Man Mo, mereka bukan bagian dari suatu kekuatan. Sebaliknya, mereka seperti kebanyakan dari kita. Demi hidup, demi bertahan hidup, mereka berjuang dan bekerja keras. Yang mereka kejar adalah kebebasan, keikhlasan, dan keikhlasan. Mereka ingin terus melampaui batas dan meraih tujuan mereka. Jadi, dalam hal ideologi, mereka benar-benar berseberangan. Pria tua berjanggut putih itu terkekeh.